Kembalinya si Manuisa rendah jilid 4. Memang demikianlah Tio Si Chu, kita juga sama-sama tahu betapa unik dan ganjilnya Pak Sim Sai Jin, benar Tai Hap, lalu apa rencana si Tai Hap dengan mahkota ini? Mahkota ini dibuat atas saran Wan Yokong untuk menghadapi Pak Sim Sai Jin yang berada di kota ini, ah, benarkah ia ada di kota ini Tai Hap? Benar Tio Si Chu, semoga saja mahkota ini berguna untuk menghadapinya, ujar Sim Chowong semoga saja Tai Hap, dan mahkota ini saya beri nama mahkota Kura Kura Emas, Sahut Ti Hap. Kemudian si Tai Hap meninggalkan kediaman Tio Gan dan menuju markas Liji Yang Okesem, Liji Yang Okesem bersama Pak Sim Sai Jin berada di lian hutia sedang berlatih. Pak Sim Sai Jin keluarlah, aku Kwe E Kimin menantang kamu satu lawan satu, teriak Kwe E Kimin, Pak Sim Sai Jin segera keluar bersama Liji Yang Okesem. Ternyata hanya Kwe E Kimin yang mereka jumpai berdiri anggun dan gagah, mahkota Kura Kura sudah dipakainya sehingga semakin wajah cantik itu semakin berharisma. Fuah, ternyata hanya perempuan, HMH, tapi kamu amat memikat dan cantik. Sudah basa basinya Pak Sim Sai Jin, jika berani bertarunglah dengan saya, tantang Kwe E Kimin hehehe, hehehe, boleh, boleh mau bertarung di mana cantik sebaiknya arenanya berlanjut ke ranjang, cih, tutup mulutmu orang tua nakal dan cabul, bentak Kwe E Kimin. Fuah sialan, ringkus perempuan ini teriak Pak Sim Sai Jin pada Liji Yang Okesem. Tunggu dulu teriak Kwe E Kimin sebelum Liji Yang Okesem bergerak hehehe, hehehe, apalagi manis, ej, Pak Sim Sai Jin. Apakah kamu demikian pengecut Pak Sim Sai Jin, sehingga menyuruh orang lain menghadapi tantanganku? Sial, mau cari mampus, kamu kira aku takut, mundur kalian, ciaat, bentak Pak Sim Sai Jin menerjang dengan marah. Kwe E Kimin mendorong pukulan im yang jelipet. Blam, suara ledakan antara pertemuan dua pukulan sakti menggetarkan tempat tersebut. Pak Sim Sai Jin terlempar 2 meter, sementara Kwe E Kimin melenting ke belakang. Pak Sim Sai Jin mengira Kwe E Kimin kalah tenaga, sehingga dengan semangat dia mengejar, Kwe E Kimin tidaklah kalah tenaga, itu hanya sebuah trik memancing Pak Sim Sai Jin menjauhi tempat Liji Yang Okesem. Kwe E Kimin menggunakan tenaga dorongan Pak Sim Sai Jin untuk melenting ke belakang, bahkan saat Pak Sim Sai Jin mengejar, Kwe E Kimin melompat menjauhi marka. Hehehe, hehehe, jangan lari cantik, kamu telah menggoda saya, akan kulumat tubuhmu yang sintal, kuremas tubuhmu yang aduhai, ujar Pak Sim Sai Jin senyum penuh birahi mengejar Kwe E Kimin. Kwe E Kimin berhenti di sebuah lembah di pinggir kota Lijiang, dengan gagah sabuk warna merah miliknya sudah disandangkan, ke milomah kota emas demikian cemerlang ditimpa sinar matahari. Pak Sim Sai Jin terkejut dan silau oleh sinar kemilau emas di kepala Kwe E Kimin, dan ketika melihat sabuk yang tersampir di leher Kwe E Kimin membuat Pak Sim Sai Jin tercenung. Apa hubunganmu dengan Im Yang Sin Tai Hab? tanya Pak Sim Sai Jin meragu. Beliau adalah suamiku, jawab Kwe E Kimin, sesaat Pak Sim Sai Jin klingak-klinguk memperhatikan sekitarnya, ingin memastikan apakah Im Yang Sin Tai Hab ada di tempat itu. Majulah orang tua becat tentang Kwe E Kimin, mendengar hal itu Pak Sim Sai Jin langsung menerjang, Kwe E Kimin dengan akuratnya memainkan jurus Im Sian Sin Lipet. Karena hanya ini ilmu bertarung dengan jarak jauh, pertempuran luar biasa dasyat pun berlangsung, cepat, kuat dan menegangkan, suhu. Di tempat itu berubah-ubah, dan bawah mis pun tercium sangat santer diselingi suara gemerisik gerakan Kwe E Kimin. Pertarungan tingkat tinggi yang jarang terjadi demikian menakjubkan hingga ratusan jurus, dari tingkat gerakan dan kekuatan Kwe E Kimin berada di atas Pak Sim Sai Jin, tapi kedua hal itu mandul di hadapan keganjilan tubuh Pak Sim Sai Jin, sebenarnya dalam 100 jurus lebih, sudah bisa dipastikan Pak Sim Sai Jin akan roboh, namun karena tubuh Pak Sim Sai Jin yang ganjil membuat tokoh yang satu ini sangat sulit untuk dirobohkan. Sudah berkali-kali lucutan ujung sabuk menghantam tubuh Pak Sim Sai Jin, Pak Sim Sai Jin pun menyadari hal ini, pedangnya yang menggiriskan tidak pernah mampu merobek sabuk yang penuh dengan aliran tenaga im yang dari bahu Kwe E Kimin. Pak Sim Sai Jin mencoba mengeluarkan pukulan Hek Hoat Bo, kuda-kuda khas pukulan itu pun dikeluarkan, Kwe E Kimin tanggap langsung mengepos tenaga mengeluarkan im yang pratsin im Hoat. Blam, tempat itu bergetar hebat, Kwe E Kimin segera menjauh ke samping untuk menghindarkan bahu Apek, sementara Pak Sim Sai Jin terlempar 4 meter dengan tubuh panas dan dingin. Kwe E Kimin dengan tenang berdiri di samping sebuah pohon mengawasi Pak Sim Sai Jin, bahu Apek yang menyebar tidak mempengaruhi Kwe E Kimin karena berkat pebunga kanoka yang dimakan dan bubuk ginseng naga yang dibubuhkan di bawah hidungnya, dan usaha menghindar ke samping itu adalah satu keharusan karena daya magis Hek Hoat Bo sudah dimaklumi akan meledakan tubuh setelah terjadi pembekuan, untungnya Sin Keng Kwe E Kimin berada di atas Pak Sim Sai Jin, sehingga daya dorong Hek Hoat Bo mudah dikendalikan. Pak Sim Sai Jin memandang Kwe E Kimin dengan matu berkilat marah, Pak Sim Sai Jin tiba-tiba bersedekap melapalkan mantra, sikap ini tidak pernah dilihat Kwe E Kimin ketika Pak Sim Sai Jin menghadapi suaminya, pikirannya yang cerdas segera tanggap, Kwe E Kimin segera mengerahkan Sin Keng melindungi dirinya dari terpaan daya magis ilmu baru Pak Sim Sai Jin. Rebahlah tanda seru rebahlah, teriak Pak Sim Sai Jin. Tidak-tidak, Kwe E Kimin mengehentak suaranya, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi dua, jarak kedua tubuh asli Kwe E Kimin 30 meter dari Pak Sim Sai Jin, Kwe E Kimin ternyata mengeluarkan San Fa Eng Cho An dan Hun Kong Cho An Im. Kedua tubuh itu bergetar hebat, suara-suara perintah dan bantahan sahut-menyahut, keadaan itu berlangsung sangat lama bahkan hingga siang berganti malam, Kwe E Kimin sudah banjir keringat, nafasnya sesak, dan bantahannya semakin lemah, Pak Sim Sai Jin ubun-ubunya sudah mengeluarkan asap hitam tebal, suaranya makin nyaring, untungnya mahkota kura-kura emas melindungi bagian kepala Kwe E Kimin, namun daya magis suara itu masih mendesak Kwe E Kimin, hanya karena Sin Keng Kwe E Kimin tiga tingkat di atas Pak Sim Sai Jin, sehingga pekerjaan amat berat bagi Pak Sim Sai Jin untuk menguasai Kwe E Kimin. Suara bantahan Kwe E Kimin terdengar sebagai gumaman lirih, diselingin perintah Pak Sim Sai Jin yang nyaring, Kwe E Kimin berusaha fokus untuk bertahan dari desakan magis suara Pak Sim Sai Jin, lutunya sudah bergetar hendak roboh, namun sampai sekian lama masih bertahan, keringat sebesar kacang kedele telah membasahi tubuh Kwe E Kimin, pakainya saja sudah basah laksana baru keluar dari sungai. Rebahlah teriak Pak Sim Sai Jin, Kwe E Kimin langsung ambruk sementara Pak Sim Sai Jin memuntahkan darah, keduanya tidak sadarkan diri, namun pada saat yang genting itu tiga bayangan berkelebat dan menyambar tubuh Kwe E Kimin dan menyingkir dari tempat tersebut dengan lari yang demikian cepat. Bayangan itu adalah Wan Yokong, Li Wan Fung, Lau Kun, ketiganya ketika pergantian siang dengan malam sudah berada di sekitar lembah dan menonton pertarungan aneh antara Pak Sim Sai Jin dan Sumoy mereka, mereka tidak terpengaruh perintah Pak Sim Sai Jin, karena seluruh daya magis tertuju pada Kwe E Kimin yang kosin. Setelah Pak Sim Sai Jin dan Kwe E Kimin meninggalkan markas Li Jiang Okesem, empat si tai hap muncul di hadapan Li Jiang Okesem. Kalian siapa bentak Sin Chiu Sian? Kami akan mencoba menyadarkan kalian, sahut Sin Chou Peng. Huh, dengus Sin Chiu Sian, dan kemudian menerjang Sin Chou Peng, pertempuran satu lawan satu pun terjadi, Sin Chou Peng dengan gerakan ilmunya luar biasa meatahkan semua serangan Sin Chiu Sian, pertempuran berlangsung hebat, gerakan Sin Chiu Sian sangat cepat dan tidak terduga, dia memiliki ilmu-ilmu yang sangat banyak, namun kali ini ia menghadapi penghuni Pulau Kura Kura. Pertempuran seru itu berlangsung seimbang, beradunya pukulan-pukulan sakti telah membuat keduanya terluka dalam, namun karena Sin Chiu Sian tidak mengenal arti sakit, gerakannya masih cepat dan nekat dan terkesan membabi buta, sehingga setelah bertempur selama 2 jam 2 pukulan sakti berdentu menggetarkan arna Sin Chiu Sian terjengkang dengan mat mendelik tewas. Sin Chou Peng juga mengalami hal yang sama, dia tewas dengan tulang dada remuk, keduarkan Sin Chiu Sian menerjang dan disambut Li Wan Fu dan Chu Kang, dan pertempuran dalam dua kelompok berlangsung, Lau Kun dan Wan Yokong menonton dan memperhatikan jalannya pertempuran, pertarungan yang imbang dan seru berlangsung demikian hebat, suara beradunya pedang dan benturan tenaga sakti membuat tempat itu laksana diterpabadai. 100 jurus lebih sudah berlalu, namun siapakah pemenangnya belum dapat dipastikan, dua Chiang Bujin laksana kesetanan menyerang Shi Taihab, dan pada jurus ke-202 pukulan sakti antara Chu Kang dan Lu Chiang Bujin beradu, Lu Chiang Bujin terlempar 2 meter dan namun saat terlempar Lu Chiang Bujin melemparkan pedangnya dengan tenaga terakhir, pedang dengan pesat menusuk dada Chu Kang, Chu Kang ambruk dan tewas, sementara Lu Chiang Bujin terhempas setelah melabrak pohon besar hingga tumbang, dan akhirnya Lu Chiang Bujin juga tewas. Bersamaan dengan kejadian itu Li Wan Fu berhasil membaco kaki Song Chiang Bujin hingga putus dan disusul pukulan dasyat bertenaga penuh menghantam dada Song Chiang Bujin, Song Chiang Bujin pun ambruk dan tewas, Li Wan Fu segera duduk untuk memulihkan tenaga dan tarikan nafasnya. Wan Yokong segera mendekati Li Wan Fu dan memberikan pelberwana hijau kepada Li Wan Fu, setelah keadaan Li Wan Fu pulih, jasad 2 Sitai Hap dikuburkan demikian pula jasad Li Chiang Okesem, pekerjaan itu selesai saat hari sudah sore. Kita harus cepat melihat keadaan Sumoy, ujar Li Wan Fu, ketiganya segera menuju arah perginya Kwee Kimin dan Pasim Sai Jin. Ketika sampai di pinggir kota terdengar sahut-menyahut anatar Pasim Sai Jin dan Kwee Kimin, ketiganya segera berlari ke arah suara dan ketiganya pun melihat Pasim Sai Jin berteriak rebah, sementara bentahan tidak dari Kwee Kimin berunagumaman lirih, pertempuran berbahaya itu terpaksa didiamkan, ketiganya mengharap bahwa Kwee Kimin dapat mendapat celaka. Ketika malam Kian merambat pertempuran perintah dan bantahan itu masih berkurtat, tiba-tiba suara Pasim Sai Jin meninggi dan tubuh Kwee Kimin namruk, tanpa ragu, spontan Li Wan Fu melompat diikuti Lau Kun dan Wan Yokong, Li Wan Fu menyambar tubuh Kwee Kimin dan segera ketiganya melarikan diri, sementara Pasim Sai Jin untung pingsan setelah memuntahkan darah segar. Si Tai Hap berhenti di sebuah bukit, Kwee Kimin diletakkan, dan Wan Yokong segera memeriksa keadaan Kwee Kimin. Kita harus segera mengobati Liap, karena bagaimanapun Liap sedikitnya Liap terpengaruh, bagaimana kondisinya Ciam Puatanya Li Wan Fu. Kondisinya tidaklah parah dan akan sembuh sendiri, maksud Ciam Puat. Liap tidak akan sadar setidaknya dua hari, dan jika dia sadar, dia tidak akan ingat apa-apa selama tiga hari. Lalu pengobatan Yang Ciam Puat maksud bagaimana? Setelah Liap sadar, sebaiknya selama semalam Siulian di bawah air terjun, sehingga tidak perlu menunggu sampai tiga hari. Kalau begitu sebaiknya kita cari air terjun tersebut, selalau kun. Benar, dan saat Kwee Liap siuman biarkan saya yang menanganinya dan berbicara padanya memangnya kenapa Ciam Puat? Sebab kalau kita salah bicara akibatnya bisa fatal, dan kemungkinan kita binasa diamuk oleh Kwee Liap, kenapa demikian Ciam Puatanya Li Wan Fu. Ketika Kwee Liap sadar dia tidak ingat apa-apa, dan bawanannya penuh kecurigaan dan amarah, jika amarahnya meledak dan dia menyerang kita, tentunya kita bertiga akan celaka, karena ilmu Kwee Liap jauh di atas kita bertiga, jawab Wan Yokong, kedua si Taihab manggut-manggut. Pada dua hari berikutnya si Taihab sudah berada di sebuah air terjun sementara Kwee Ki Min belum siuman, laukun mencari binatang buruan untuk pengisi perut, dan menjelang sore Kwee Ki Min siuman, matanya menatap sekelilingnya, ketika matanya menatap Li Wan Fu dan Wan Yokong, kontan Kwee Ki Min melompat dan siaga dengan kuda-kuda, Dai berkeringit heran. Kalian ini siapa, dimanakah aku ini? Tenanglah liap, sekarang makanlah dulu, nanti akan kami ceritakan siapa kami, jawab Yokong dengan lembut dan ramah, Kwee Ki Min menatap Wan Yokong dengan tatapan curiga. Aku tidak akan segan-segan membunuh kalian, jika hendak mencelakai aku. Kami tidak berani liap, saya ini seorang tabib, dan saya dapatkan liap tidak sadarkan diri, apa yang terjadi dengan saya? Persisnya saya tidak, dan liap sudah pingsan selama dua hari, kenapa saya tidak ingat apa-apa sin seri? Benarkah liap tidak ingat apa-apa benar, bahkan saya lupa nama saya, Wah, kalau begitu harus segera diobati, dapatkah sin seri mengobati saya? Saya bisa mengobati liap, asal liap mau diobati, kalau begitu tolonglah saya sin seri. Baik, pertama-tama liap harus makan dulu, laute sudah menyiapkan panggang ayam hutan untuk liap ujar Wan Yokong sambil mengangsurkan panggang ayam, Kwee Ki Min menerima ayam panggang dan memakannya dengan lahap. Pada malam harinya Wan Yokong mulai pengobatan. Lihap bukalah mahkota yang Anda pakai supaya pengobatan kita mulai, ujar Wan Yokong, Kwee Ki Min melepaskan mahkotanya. Lihap setelah ini kami akan turun dan berada di lembah sana. Kenapa sin seri? Karena liap harus siulan dengan tanpa pakaian di bawah air terjun, tentu tidak patut bukan jika kami berada di sini. Jawab Wan Yokong, Kwee Ki Min mengangguk. Nah sekarang perhatikanlah sikap siulian yang harus liap lakukan. Saya mendengarkan sin seh. Sikap siulian dengan berdiri dan kedua berada di sisi kedua dada dengan posisi telapak menghadap ke atas, setelah liap merasakan pening kepala yang bersangatan, liap mengubah posisi siulian dengan sikap mengangkat kaki kiri dan tangan kanan melingat kari kepala dengan posisi telapak ke atas sementara tangan kiri lurus ke depan dengan posisi sedekat buddha, setelah itu ketika kedua kaki terasa panas, maka liap menukar posisi siulian dengan jungkir balik dan posisi tangan menyatu di depan dada. Pada tahap ini liap akan pingsan beberapa saat, jika sudah siuman ingatan liap akan kembali normal, ujar Wanyokong menjelaskan, Kwee Kimin mengangguk. Saya akan ikuti tahapan siulian yang disampaikan sin seh. Baik, sekarang kami akan turun ke lembah dan ketika matahari terbit kami akan datang lagi ke sini. Kemudian si Taihap dan Wanyokong turun ke lembah, setelah merasa ketiga orang itu jauh, Kwee Kimin membuka seluruh pakaiannya dan masuk ke curahan air terjun dengan sikap siulian berdiri sesuai diajarkan Wanyokong, Kwee Kimin menjalani pengobatan, sementara di bawah dua si Taihap dan Wanyokong membuat api unggun untuk mengusir dinginnya malam dan nyamuk. Sungguh luar biasa ilmu hitam pasim saijin, sehingga orang seperti sumoy walaupun sudah memakai mahkota tetap saja terpengaruh, ujar laukun. Menurut perkiraan Ciam Pua, apakah Wa Asute akan mampu mengatasi ilmu hitam pasim saijin setelah melihat keadaan sumoy? Berapa tingkat sin kang im yang sin Taihap di atas Kwee Eliyap? Setidaknya dua tingkat di atas sumoy, selali wanfu. Jika melihat kondisi Kwee Eliyap, tetap juga im yang sin Taihap terpengaruh, walaupun Kwaa Taihap memakai mahkota, setidaknya ada akan hilang ingatan satu hari satu malam, tanpa pingsan sebelumnya. Jelas akan tetap celaka jika tetap berdekatan dengan pasim saijin. Benar si Taihap, terlebih apabila pasim saijin sadar dari pingsannya karena muntah darah sebelum Kwaa Taihap sadar, maka pasim saijin akan mematankan hipnotisnya pada Kwaa Taihap. Sungguh pasim saijin lawan yang amat menggiriskan, selalau kun. Tapi jika Kwaa Taihap memiliki dua syarat yakni mahkota dan darah bayi baru lahir, saya yakin pasim saijin akan dapat dikalahkan. Mengalahkannya saja sangat sulit terlebih membunuhnya, tanpa ilmu hitamnya saja, pasim saijin sulit untuk dibunuh walaupun ia sudah kalah mutlak dan luka luar biasa, ujar Li Wanfu. Menurut saya sebenarnya kelemahan dari pasim saijin adalah api, jika dia bisa dilemparkan pada kobaran api, maka dia akan tewas juga. H.M.H., benar juga Ciam Pua, ide itu harus disampikan pada Kwaa Suteh, hingga jika saatnya tiba ide itu dilakukan, sahut lau kun. Setelah larut malam ketiganya pun tidur, sementara posisi Siulian Kwee Kimin sudah berdiri satu kaki dengan tangkan melingkar di kepala, suasana malam itu memang mencekam, yang terdengar hanya suara deru air terjun yang menghantam bebatuan di bawahnya, malam terus merambat, dan Kwee Kimin merasakan kedua kakinya panas, lalu ia pun merubah posisi dengan jungkir balik, kepalanya melekat di atas batu yang dipijak sebelumnya. Dua jam kemudian tiba-tiba Kwee Kimin jatuh rebah dan tergeletak di atas bebatuan di pinggir air terjun, selang serengah satu jam kemudian Kwee Kimin yang telanjang siuman, hal yang pertama diingat adalah masa kecilnya di desa Kanghu bersama ibunya, kemudian suaminya, anaknya, madunya dan perjalanan ke pulau Kura-Kura dan pertempurannya dengan Pak Sim Sai Jin. Di mana para Suheng dan Wan Chiampual, pikirnya, keika ia melihat dirinya yang telanjang spontan ia berdiri dan melompat ke kubangan air dan berenang ke tepian, di tepi kubangan ia melihat pakaiannya dan sebuah mahkota, Kwee Kimin naik ke darat dan segera berpakaian, lalu mengeringkan rambutnya yang tergerai panjang. Tidak lama kemudian matahari pun terbit, sedang asik berusaha mengeringkan rambutnya suara langkah kaki dari lembah mendekat, Kwee Kimin segera melompat ke tas pohon dan menatap ke arah lembah tiga bayangan gesit naik ke atas mengarah ke tempatnya, dan ketika tiga bayangan itu dileng bukit, Kwee Kimin sudah mengenali ketiga orang itu. Li Suheng, Lau Suheng, Wan Chiampo dari mana saja kalian teriak Kwee Kimin sambil turun, Li Wan Fu tersenyum penuh suka cita mendengar suara sumoinya yang menandakan bahwa sumoinya telah normal kembali, ketiganya mempercepat pendakian dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke atas dan disambut dengan senyum ceria Kwee Kimin. Syukurlah Kwee Eliyap sudah sembuh. Apakah aku celaka ketika melawan Pak Sim Sai Jin? Bisa dikatakan demikianlah Kwee Eliyap, tapi kami masih dapat menanggulangi keadaan Kwee Eliyap. Apa yang terjadi pada Kwee Suheng, dan di mana Sim Suheng dan Cu Suheng? Mari makanlah dulu Sumoy, kami sudah bawakan panggang ayam hutan, Tentunya kamu sangat lapar bukan setelah berendam semalaman di air terjun, sahut Li Wan Fu. Melihat panggang ayam itu, Kwee Kimin tidak lagi dapat menahan rasa laparnya, Kwee Kimin segera melahap makanan yang amat lezat rasanya itu. Sim Suheng dan Cu Suheng sama-sama tewas-tewas dengan liji yang oke sem, ujar Li Wan Fu setelah Kwee Kimin selesai makan. Lalu apa yang terjadi padaku dan bagaimana dengan Pah Sim Sai Jin? Kamu lupa ingatan setelah berhadapan dengan Pah Sim Sai Jin, kami segera membawamu menyingkir saat Pah Sim Sai Jin masih pingsan. Artinya saya masih terpengaruh dengan ilmu hitam Pah Sim Sai Jin. Benar Sumoy, tapi kita bersyukur dengan keberadaan Wan Yokong di samping kita, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan Sita Ihab. Selawan Yokong Baiklah dan kita akan memburu waktu agar kita tidak terlalu malam sampai di kota Lengkong Sahutlaukun. Di sebuah bangunan mewah di kota Yin Chuan dihuni keluarga hartawan yang dikenal dengan Ni Wang Wei, Ni Wang Wei adalah seorang yang dermawan dan suka membantu para fakir miskin, terlebih di tengah kondisi daerah perbatasan dan sekitarnya sedang mengalami tekanan berat dari penguasa hitam yang berkedudukan di Hehat, Sejajak kehadiran Hehat Kuisem keadaan rakyat makin kacau balau, Hehat Kuisem terdiri dari Ui Hai Sian, Seng Teng Sian Li dan Li Chiang Bujin. Selama setahun keberadaan Hehat Kuisem, tiga kawanan telah membentuk pimpinan di tiap kota untuk menindas rakyat, pimpinan sebagai perpanjangan tangan dari Hehat Kuisem di kota Yin Chuan adalah Pek M.O.U. Sin Kun, kepalan sakti rambut putih, awalnya dia adalah pimpinan Piyuawa Kiok, namun delapan bulan yang lalu ia direkrut oleh Hehat Kuisem dan ditugaskan di kota Yin Chuan. Siang hari itu banyak para warga yang datang mengantri di depan rumah Ni Wang Wei untuk menerima sekantong beras dan sejumlah uang, Ni Wang Wei yang berumur 60 tahun itu mengambil tindakan nekat dan tidak mencemaskan keberadaan Pek M.O.U. Sin Kun dan peluhan anak buahnya. Warga pun dengan antusias menerima bantuan Ni Wang Wei, Sebagian besar para warga sudah menerima bagian, namun ketika menjelang sore, 10 orang bertubuh kekar mendekati para anak buah Ni Wang Wei yang sedang membagi-bagikan sumbangan. Hentikan teriak seorang lelaki berumur 40 tahunan, wajahnya merah dengan pandangan berkilat marah. Ada apa si cu, kenapa Anda kelihatan marah? Selan Ni Wang Wei sambil bangkit dari tempat duduknya kalau kamu sayang nyawa, jangan sok mau jadi pahlawan orang tua bentak pimpinan pengacau tersebut. Aku sudah memenuhi tuntunan upeti yang kalian tetapkan, dan aku tidak dapat menyaksikan warga yang kelaparan akibat tindasan kalian yang sewenang-wenang, lalu kenapa pula yang saya lakukan ini juga kalian larang. Ambil semua kantong beras dan ambil luangnya perintah orang itu kepada rekan-rekannya, mendengar itu kawanan pengacau itu merampasi kantong beras dari tangan tiga warga yang sudah menerima bantuan. Tunggu dulu teriak sebuah suara, dan pemilik suara muncul, yang ternyata adalah Yohun dan istrinya. Yohun dan istrinya sudah dua hari sampai di kota Yin Chuan, dan ketika malam keduanya sedang melintas di depan kediaman Niu Wang Wei, Ui Hai Xiang Leong menangkap sebuah bayangan mengendap-endap di atas atap, dengan gesit Ui Hai Xiang Leong mengintai bayangan tersebut. Bayangan tersebut ternyata dua orang pencuri, keduanya diam-diam telah masuk ke dalam rumah, dan keluar dengan membawa buntalan dan di sebelah ruangan dalam terdengar teriakan. Tolong ada pencuri. Yohun segera menyergap kedua orang itu, kedua pencuri itu tidak menduga bahwa mereka disergap seorang yang berkecepatan kilat merampas buntalan mereka dan membuat mereka lemas hingga menggelinding jatuh dari atap dan terhempas ke bawah, sementara penjaga rumah sudah mengancam mereka dengan golok dan pisau. Yohun dan istrinya turun dengan ringan menjejak di atas tanah, Niu Wang Wei yang sudah keluar segera mendekati Yohun. Ini harta Anda lo ya, ujar Yohun sambil memberikan buntalan terima kasih Tai Hab, sahut Niu Wang Wei dan menerima kembali hartanya. Tai Hab singgahlah dulu dan kita minum untuk rasa terima kasihku pada bantuan kalian, baiklah lo ya, semoga saja tidak merepotkan. Ah, tidak Tai Hab, marilah masuk, dan kalian ikat pencuri ini dan besok bawa ke Gutihu untuk diperiksa, ujar Niu Wang Wei. Sepertinya siang Tai Hab bukan dari kota ini, ujar Niu Wang Wei. Benar lo ya, kami ini suami istri yang sedang berkelana, dan kami hendak ke wilayah ketimur, sahut Yohun apakah pencurian sering terjadi di sini lo ya selalu ukim. Akhir-akhir ini sering terjadi Tai Hab, dan sebenarnya patut dikasihani warga di sini, karena tekanan kebutuhan yang kurang, sehingga terjebak pada tindak kejahatan. Apa yang terjadi lo ya? Sejak kemunculan hehat kuisem dan kaki tangannya, keadaan sangat memperhatinkan, hehat kuisem dan kaki tangannya bertindak semena-mena, dan pimpinan kaki tangannya di kota ini adalah Pek Emo Usin Kun, saya rasanya ingin membantu meringankan beban kebutuhan mereka. Kalau begitu kita mesti bertindak hun ko, ujar Lui Kim Benarkin Moi, lalu apa yang hendak lo ya lakukan? Kalau saya tidak cemas akan keberadaan Pek Emo Usin Kun, saya ingin memberi sumbangan pada warga sekitar. Kalau begitu lakukanlah lo ya, urusan jika Pek Emo Usin Kun datang mengacau, serahkan kepada kami, ujar Yohun. Baiklah kalau begitu tai hap, besok lusa saya akan mengadakan pembagian sumbangan, sahut Niu Wang Wei. Dan ketika pembagian sudah berlangsung hingga sore hari, kekacauan pun datang, namun kemunculan Ui Hai Siang Leong membuat para pengacau menghentikan kebrutalan mereka. Apa kamu tidak sayang nyawa sehingga berani menentang kami bentak lelaki itu dengan aksi mengancam? Apa kalian tidak sayang nyawa sehingga berbuat kacau di sini balas Yohun? Sial, mau mampus rupanya, haaat, lelaki itu menerekam laksana harimau, cengkraman kedua tangannya mengarah ganas ke kepala dan pundak Yohun, namun Yohun menangkap kedua cengkraman itu dan meremasnya. Krekok, auh, lelaki itu menjerit merontak karena buku jarinya remuk dan rasa sakitnya tidak terperikan, kemudian Yohun melempar tubuh lelaki itu keraha gerombolan kawannya, serta merta kawannya kelabakan, dan Arna tidak sigap, tiga orang terpaksa amruk tertindih badan kekarekannya. Enam orang segera mengepung Yohun, Yohun dengan gesit bergerak membagi pukulan dan tamparan yang mengakibatkan enam orang itu meraung dan meringis kesakitan. Cepat bawa kami menemui pimpinan kalian perintah Yohun pada seorang yang masih dapat berdiri, mukanya yang meringis kesakitan semakin pucat pias, lalu dengan hati ciut dia berlari dan diikuti oleh siang tayyap. Pek Emo Usin Kun, keluarlah teriak Yohun, seorang lelaki paruh baya keluar dengan sikap pengah siapa yang datang mengacau dan cari perkara dengan Pek Emo Usin Kun, sahutnya. Kami Uihai Siang Leong hendak memberi pelajaran pada Pek Emo Usin Kun, tantang Yohun, mendengar julukan itu, kontan Pek Emo Usin Kun terdiam, wajahnya tidak segarang ketika muncul, tapi dia mencoba menutupi. Saya tidak pernah berurusan dengan Uihai Siang Leong. Secara tidak sadar kamu telah mencari perkara dengan Uihai Siang Leong, karena telah berani bertindak semena-mena. Apakah Uihai Siang Leong demikian usil, sehingga mau turut campur urusan orang? Jika kamu tidak usil dengan orang banyak, Uihai Siang Leong juga tidak mau usil, jadi sekarang sudah terlanjur, kamu harus berani berhadapan dengan Uihai Siang Leong, sahut Iohun dengan nada tajam, Pek Emo Usin Kun tercenung, hatinya makin gelisah, menyalinya mengkirit, dia tahu benar betapa saktinya sepasang pendekar dihadapannya ini. Seraang, perintahnya kepada sepuluh anak buahnya, namun sepuluh anak buahnya bukannya menyerang Uihai Siang Leong, tapi sebaliknya malah lari tunggang langgang. Heh kenapa kalian lari, kembali pengecut terika Pek Emo Usin Kun. Hayo Pek Emo Usin Kun adalkan dirimu ujar Yohun, Pek Emo Usin Kun merasa jengkel, lalu dia pun menyerang dan mengerahkan kemampuan terbaiknya, Yohun dengan tenang menyambut serangan lawan, beberapa jurus Yohun mengelak dan kadang hanya menghalau serangan, namun walaupun hanya menghalau Pek Emo Usin Kun harus mengakui betapa tingginya ilmu pendekar lawannya ini, hanya dengan kibasan tangan gerakannya sudah mental dan membuat nafasnya sesat. Setelah dua puluh jurus, Yohun membalas serangan, dan dalam sepuluh gebrakan, Pek Emo Usin Kun terdesak dan kalang kabut, dan pada jurus berikutnya, buk, des, sebuah pukulan dan tendangan telang bersarang di tubuhnya, Pek Emo Usin Kun terkulai rebah sambil memuntahkan darah segar, untungnya Yohun tidak berniat membinasakan Pek Emo Usin Kun sehingga tenaga pukulannya hanya setengah, dan itupun Sinkeng Pek Emo Usin Kun jebol dan menyebabkan luka dalam yang lumayan parah. Kamu tidak akan saya bunuh, jika kamu dapat membantu saya, apa maksudmu tehap? Saya maklum bahwa pada dasarnya kamu bukan orang jahat, kamu hanya karena tidak kuasa menentang hehat kuisen bukan? B. Benar tehap, lalu apa keinginan tehap saya lakukan? Beritahukan pada saya tentang hehat kuisen? Mereka adalah Ui Hai Sian, Li Chiang Bujian dari Heng San Pai, Seng Teng Sian Li, kamu tahu kenapa seperti ketua Heng San Pai berubah seperti itu? Tidak tehap, tapi saya akui keandahan itu berkaitan dengan pertemuan pemilihan Beng Cu di Sinyang. Benar hal itu berkaitan dengan pertemuan di Sinyang, jadi ketau lah ya sebab keandahan itu didalangi oleh Pah Sim Sai Jin. Wah kalau demikian semakin gawat. Tidak, kalau kita mau bekerjasama menghadapi Pah Sim Sai Jin, kerjasama bagaimana yang taihab maksud? Para pendekar telah dijadikan boneka oleh Pah Sim Sai Jin, dan kita mempunyak care untuk mengobatinya, lalu bagaimana dengan Pah Sim Sai Jin sendiri? Kalau kita bersatu kita akan dapat mengatasi Pah Sim Sai Jin. Tapi Pah Sim Sai Jin adalah orang ganjil taihab, seharusnya ia sudah tewas saat berlawanan dengan Im Yang Sin taihab. Benar, dan tentunya kita harus cari care untuk dapat menewaskannya, dan tentunya Im Yang Sin taihab akan dapat menemukan ide menewaskannya. Lalu apa yang bisa saya bantu? Saya dengar dari Niu Wang Wei bahwa di setiap kota ada kaki tangan Hehat Kui Sem, jadi karena kondisimu. Sama dengan mereka, tentu kamu harus usahakan menarik mereka ke jalan yang benar, kamu boleh katakan bahwa Ui Hai Siang Leong akan mengurus Hehat Kui Sem? Baiklah, akan saya usahakan, sahutpek, emousin kun. Kalau begitu kami permisi dan mungkin besok kami akan meninggalkan kota, kami akan segera ke kota Hehat dan saya serahkan penanganan pimpinan kaki tangan Hehat Kui Sem di tiap kota kepadamu, dan jika sudah berhasil, kalian para pimpinan berangkatlah ke kota Bao, karena kita akan berkumpul di sana. Baiklah Siang Taihab, saya akan usahakan sebaik mungkin, sehingga rekan-rekan mau berubah dengan motivasi gerakan para Taihab, ujar Pek Sin Kun. Intek San Yang Yang berhawa sejuk mulai memudar seiring munculnya sinar matahari, di depan sebuah pondok dua orang sedang bertempur, perempaun itu berunur 60 tahun dan yang laki-laki berunur 40 tahun, gerakan mereka sangat cepat dan gesip, gaung kilat pedang mereka menggulung laksana ombak, teriakan-teriakan yang penuh dengan Sin Kang membuat tempat itu bergetar. Ketika matahari sudah tinggi, keduanya berhenti dengan seulas senyum dan bangga akan hasil pertempuran mereka. O Ciong ilmu yang kita ciptakan bersama ini rasanya sudah paratarak sempurna. Benar lu Cici, dan saya sangat bangga akan hasil yang kita raih merapungkan ilmu in HWI Kiam, pedang api halimun. Kita sudah hampir enam tahun hidup di puncak ini, bagaimana menurutmu O Ciong? Menurut saya sudah saatnya kita turun gunung. Apakah kamu tidak betah di sini O Waciong? Kita ini dari kalangan Liu Kling, turun gunung merupakan satu kegembiraan, apakah kamu memiliki rencana setelah sampai di dunia luar? Benar lu Cici, terlebih setelah aku mendengar hal yang demikian mengembirakan, apa yang telah kamu dengar di dunia luar sana? Pasim Sai Jin telah kembali membuat gebrakan, kota Ha'ilar sekarang dikuasai oleh Hehat Kuisem, apa kaitannya Pasim Sai Jin dengan Hehat Kuisem? Hehat Kuisem menebar penindasan dan berbuat aniaya pada orang lain, dan menurut kaki tangannya yang ada di kota Ha'ilar, bahwa ketiganya adalah anak buah Pasim Sai Jin. Apakah kamu yakin? Saya yakin, karena dua minggu yang lalu saya turun ke kaki bukit dan melihat para cuon tanah dibantai anak buah Tung Hang Kui, siluman angin timur, ketika mereka selesai merampas harta tuon tanah, saya mengikuti mereka ke markas. Apa yang kamu dapatkan di markas Tung Hang Kui? Sesamapi di sana mereka mengadakan pertemuan dan hendak mengirimkan upeti ke Hehat, kalian jaga markas karena saya harus segera ke Hehat membawa hasil pekerjaan kita, Pangcu apakah pembagian ini tidak merugikan kita? Hush, kamu bicara apa bentak Tung Hang Kui? Kita sudah beberapa kali mengirimkan hasil pekerjaan kita, dan kita selalu mendapat bagian yang terkecil, dan ini membuat penasaran. Jangan kalian berpikir untuk mengubah bagian, terlambat melapor saja, kita akan dihabisi Hehat Kui Sen. Benar apa yang dikatakan Pangcu, Hehat Kui Sen itu orang aneh, ketiganya hampir tidak pernah komunikasi dengan orang lain. Benar, kenapa demikian ya selah yang lain? Punca dari keberadaan mereka terkait terat dengan pemilihan Bengcu di kota Sinyang, ujar Tung Hang Kui. Apakah Pangcu tahu apa yang sebenarnya terjadi di Sinyang? Pada pertemuan itu yang menjadi Bengcu adalah Pasim Sai Jin, dan semua yang hadir ketika itu tunduk mutlak pada Pasim Sai Jin. Wah, kalau demikian seharusnya kita menjumpai Pasim Sai Jin dan mendukung misinya, aku pikir juga demikian lu Cici. Baiklah besok kita akan turun gunung dan mencari keberadaan Pasim Sai Jin, ujar Lu Eng Hwa. Keesokan harinya Lu Eng Hwa dan O Ciong meninggalkan Intek San, sebulan kemudian keduanya sampai di kota Hehat. Kita sebaiknya bermalam beberapa hari di sini untuk melihat keadaan dan sepak terjang Hehat Kui Sem, ujar Lu Eng Hwa, kemudian mereka pun masuk sebuah likuan. Silahkan Tuan dan Yonya, sambut seorang pelayan. Sediakan dulu arak terbaik, ujar O Ciong sambil duduk, seguci arak pun dihidangkan, setelah puas dari dahaga dan pulih dari kelelahan, O Ciong pun memasang makanan. Lima orang lelaki separuh baya dengan pakaian parlente memasuki likuan, pemilik likuan langsung berdiri dan menyambut dengan ramah. Airh, ternyata Hehat Liong Mgao, lima naga Hehat, silahkan, silahkan Tuan-Tuan, ujar pemilik Lio Kuan sambil menyembah-nyembah, kelima orang itu pun duduk dengan dilayani tiga orang pelayan. O Ciong dan Lu Eng Hwa menatap kelima orang yang dipanggil Hehat Liong Mgao, sementara sebagian besar tamu sudah menyingkir, dan sebagian yang baru pesan makanan terpaksa makan dengan rasa cemas, semua itu tidak luput dari perhatian Lu Eng Hwa. Kota ini memang sudah dalam genggaman Hehat Kuisem, ujar Lu Eng Hwa benar, lalu kalian siapa sahut salah seorang dari Hehat Liong Mgao Heik? Heik, sungguh mengesankan, sahut Lu Eng Hwa. Apa maksudmu? Kalian ini anak buah Hehat Kuisem, sementara saya dengar bahwa Hehat adalah kaki tangan seseorang, dan kalian demikian sombong sehingga membuat hati saya terkesan. Lalu kalian siapa? Kami adalah sahabat lama dari pimpinan ketua kalian, apakah kalian sahabat dari Pak Sim Sai Jin? Benar, kami adalah sahabat dia, bahkan dulu Pak Sim Sai Jin menyerahkan wilayah timur pada rekan saya ini, Selau Chiong. Kami tidak tahu menahu apa benar ada kaitan antara Hehat Kuisem dengan Pak Sim Sai Jin, karena selama ini kami tidak pernah bertemu dengan Pak Sim Sai Jin dan ketua kami juga tidak perbah menyinggungnya. Terserahlah, kami juga tidak memusinkan hal itu, karena kami hanya sekedar lewat di kota ini, kalian hendak ke manakah? Itu urusan kami dan Anda tidak perlu tahu sahut Lu Eng Hwa. Hehat Ketus jangan macam-macam dengan kami, kami adalah penguasa kota ini, lalu kalau kalian penguasa kota, kalian mau berbuat apa? Kami harus tahu apa urusanmu, jika kamu tidak katakana, kalian telah berani membangkang dan kalian harus mati. Hik, hik, luar biasa, apakah kalian akan sanggup menghadapiku? Sialan, ayo kita serang selah yang lain, tiga orang segera menyerang, serangkum Hawa Sin Kang merambat dan beradu, benturan bergaung membuat likuan itu bergetar, lalu pertempuran segit pun terjadi, Lu Eng Hwa yang kosan bergerak lincah mengelak dan membalas serangan tiga lawannya dengan tidak kalah bahayanya. Tiga dari Hehat Liongo berusaha mengerahkan seluruh kemampuan untuk merobohkan si nenek cantik, namun sepertinya sulit, karena sampai seratus jurus, jangankan untuk merobohkan, mendesdaak pun mereka tidak mampu dan bahkan ketika Lu Eng Hwa memulai jurus baru yang mereka ciptakan In Hwa Ikyam dan pada lima gebrakan saat pedang melejit seperti busur ke arah dadal awan, membuat lawan kelabakan, dan di saat genting yang mengejutkan itu pedang Lu Eng Hwa as menimbulkan sinar cemerlang dan membuat pandangan serta merta terpejam karena silau. Cep, agah, pedang Lu Eng Hwa pun tidak bisa dihindarkan menancap di perut lawan, suara jeritan itu menyentak keempat rekannya, dan seorang dari mereka melompat dengan amarah, cakarnya yang kokoh mengarah pada kepala Lu Eng Hwa. Plak, plak, dua pukulan peradu, dan keduanya terlempar ke belakang, dan hanya sesaat mereka pun kembali bertempur dengan hebatnya, Ong Chiang yang menjadi penonton memperhatikan titik kelemahan ilmu ciptaan mereka saat diadu dengan ilmu lawan. Sudah cukup satu dari kalian yang mati untuk membayar kebodohan kalian, ujar Lu Eng Hwa as sambil melompat dengan tinggi dan bagaikan anak panah pedang menyerang ubun-ubun lawan, lawan yang mendengak termakan umpan, sinar kemilau pun berkilat dan menggelapkan pandangan lawan, dan ketika pedang itu akan menyata kepala, Lu Eng Hwa menggeser pedabf. Keras, aduh, teriaknya karena pedang Lu Eng Gua masih menyambar telinganya hingga putus. Ayo kita lanjutkan perjalanan Ong Chiang, teriak Lu Eng Hwa sambil berkeluat dari tempat itu, Ong Chiang pun menyusul rekannya hingga mereka tiba pada sebuah kelenteng yang tidak digunakan lagi. Keduanya melewatkan malam di dalam kelenteng Lu Cici kira-kira di manakah Pasim Sai Jin berada? Kita tidak tahu, namun yang pasti berada di utara, karena permulaan misinya di wilayah utara, apakah mungkin ia masih berada di kota Sinyang? Mungkin jadi masih di sana, dan kota Sinyang adalah tujuan kita, sudahlah mari kita tidur sahut Lu Eng Hwa, lalu keduanya tidur berpelukan, Lu Eng Hwa walaupun sudah berumur 60-an, wajahnya yang dulunya cantik masih belum pudar, dan tubuhnya yang semampai walaupun nampak agak kering tapi masih memiliki badi yang menerbitkan birahi, terlebih ganda harum yang dipakainya menebar aroma segar. Ong Chiang masih menamukan kepuasan di pelukan nenek yang sudah menopose itu, malam itu dengan segenggam kemesraan menyebab suasana dinginnya malam dan berganti dengan panasnya birahi, langkah demi langkah pasangan tua itu mendaki puncak kepuasan hingga akhirnya terhempas nikmat yang melelapkan, membawa pada kenyamanan tidur sampai pagi hari. Keesokan harinya pasangan tua itu melanjutkan perjalanan dan sebulan kemudian mereka sampai di kota Kiangbun, keduanya memasuki likuan untuk makan dan menginap. Setelah makanan dihidangkan pelayan, pelayan tersebut segera menyambut datangnya dua orang tamu yang juga sepasang, hanya bedanya pasangan yang makannya dihidangkan, perempuannya sudah tua sementara pasangan yang disambut amat mengagumkan dan mempesona, perempuannya cantik dan anggun mempesona. Ui Hai Siang Leong dipersilahkan duduk dan dilayani dengan ramah, pasangan dari Intek San melirik dengan waspada, karena mereka masih ingat dengan pasangan yang luar biasa kosan ini, terlebih Ui Hai Siang Leong, setelah melihat Ui Hai Siang Leong tidak bisa menyimpan rasa terkejut dan gelisah di rot wajahnya. Ui Hai Siang Leong tidak mengenali pasangan dari Intek San tersebut, karena Ui Hai Siang Leong walaupun musuh bebu yutan, namun dulunya tubuh dan wajah Ui Hai Siang Leong bercat warna-warni, dan sekarang Ui Hai Siang Leong tidak memakai lagi ciri khas Pulau Neraka tersebut. Kenapa dengan kamu Ui Siang Leong tanya lu Eng Hawe akhiran melihat perubahan muka Ui Siang. Dua orang yang baru datang itu adalah musuh lama. Mereka itu siapa? Mereka adalah Ui Hai Siang Leong, apakah kamu takut dengan mereka? Sepasang pendekar itu sangat kosan lu Cici, entah kalau sekarang setelah kita menciptakan In Hawe Iqiam, berarti kita dapat mencobanya sebagai bahan penguji ilmu kita. Benar, tapi kita harus hati-hati, sahutau Ciong, Lu Eng Hawe A. mengangguk dengan senyum penuh percaya diri. Hik, hik, sepertinya dunia hitam akan kembali bangkit dengan kemunculan kembali Pasim Sai Jin, ujar Lu Eng Hawe A. sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan, para tamu menyongak melihat Lu Eng Hawe A. Memang benarlah demikian, apakah Ciam Pua memihak Pasim Sai Jin selah seorang laki-laki muda berwajah tampan, dia adalah Cuan Muda Gu, ayahnya adalah Gu Hak Song yang berculukan Sin Jiao, si cakar sakti. Sin Jiao bekas kausu yang direkrut oleh Hat Kui Sam dan ditempatkan di Kiyang Bun. Cuan Muda kamu sendiri bagaimana? Tanya Ong Chiyong. Aku merasa bahwa Pasim Sai Jin adalah dewa, dan aku kagum padanya. Apakah kamu tidak kagum dengan Im Yang Sin Tai Hap atau Ui Hai Siang Leong? Tanya Ong Chiyong sambil melirik Ui Hai Siang Leong. Kedua julukan itu memang menggetarkan, tapi Pasim Sai Jin melebih kedua julukan itu dalam satu hal, apa itu Cuan Muda selalu Eng Hawe A. Pasim Sai Jin tidak bisa mati. Kenapa Cuan Muda berkata demikian? Menurut pengetahuanku Pasim Sai Jin sudah berkali-kali harus binasa, namun ternyata dia muncul lagi, sejauh mana pengetahuanmu tentang kehidupan Pasim Sai Jin ini Cuan Muda. Sepengetahuan saya kali pertama Pasim Sai Jin mati adalah saat bertemu dengan enam Si Tai Hap di kota Yin Chuan, namun dia kembali dan bahkan menewaskan Si Tai Hap di pulau Kura Kura, dan kali kedua Pasim Sai Jin harus mati pada saat ia mendatangi pulau Kura Kura kali pertama, namun ternyata ia datang lagi dan bahkan menewaskan penghuni pulau Kura Kura. Lalu ada lagi tidak kali ketiga? Ada, yaitu pada saat Pasim Sai Jin berhadapan dengan Im Yang Sin Tai Hap, dan ternyata setahun lebih yang lalu ia muncul lagi, bahkan sekarang Pasim Sai Jin adalah Beng Cu dunia persilatan. Dari manakah kamu ketahui hal itu? Tuan Muda tanya Oh Chiong, ayah saya memiliki pengalaman luas di dunia persilatan, siapakah gerangan ayahmu Tuan Muda? Ayah saya adalah Gu Hak Song atau Sin Jiao. Mendengar pernyataan Tuan Muda, keluargamu termasuk kaki tangan Pasim Sai Jin, Selah Yohun, Gu Xiaoya menoleh menatap Yohun. Benar dan kota Kiangbun ini adalah mandat dari Rahat Kui Sem kepada ayahku. Sebagai perpanjangan tangan Pasim Sai Jin kalian telah bertindak sewenang-wenang pada rakyat jelata, demi kepuasan ego kalian telah menindas hak-hak manusia di sekitar kalian, apakah hal itu patut dibanggakan oleh manusia yang masih memiliki nurani? Kita harus mengikuti arus supaya dapat bertahan hidup, bukankah demikian saudara sahut Gu Xiaoya manusia yang tidak memiliki prinsip hidup yang bertindak demikian, dan jika manusia sudah tidak memiliki prinsip, maka hilanglah jati dirinya, apakah Tuan Muda termasuk golongan ini? Kondisi tersebut merupakan pilihan, dan pilihan adalah hak kita masing-masing, tidak ada yang boleh memaksakan kehendak. Benar Tuan Muda, dan sebaiknya janganlah bagian dari orang yang memaksakan kehendak, ratusan rakyat selama setahun pergerakan rahat kuisem terpuruk pada pemaksaan yang kalian lakukan, lalu kenapa dalam hal prinsip Anda tidak mau dipaksa, apakah Anda harus berbeda dengan orang lain? Memang saya dan orang-orang itu berbeda, apa beda Anda dengan orang-orang itu? Saya dan keluarga saya memiliki ilmu bela diri dan kami jeli dengan situasi dan kondisi. Baiklah, entah bagaimana Xin Zhao mengajari kamu memahami hidup, namun sungguh sangat seleras dengan prinsip hidup Pak Sim Sai Jin, hanya beda keluarga Tuan dengan Pak Sim Sai Jin adalah prinsip hidup, keluarga Tuan tidak memiliki prinsip sementara Pak Sim Sai Jin masih memilikinya, artinya keluarga Tuan muda lebih parah ketimbang Pak Sim Sai Jin. Perdebatan yang cukup alat, dan sebenarnya hanya buang-buang tenaga, sela Ooyang. Bagi si Chu mungkin tidak berguna, namun bagi orang yang selalu mencari hal yang terbaik untuk dirinya bisa jadi berguna. Hehehe, hehehe, apakah menurutmu Tuan muda itu akan mengikuti saran dan kemauanmu? Mengingatkan orang lain adalah tanggung jawab kemanusiaan, perkara orang terima atau tidak itu bukan tujuan, dan satu hal yang pasti Tuan muda, bahwa kebaikan pasti di atas kejahatan, sahut iwahun sambil berpaling ke arah Gu Xiaoya. Dan saat ini kejahatan merupakan kondisi yang harus diterima. Itu hanya sementara Tuan mudam, karena para penentang juga akan bermunculan, apakah Anda termasuk penentang Pak Sim Sai Jin? Benar sekali, dan keluarga Anda harus berhadapan dengan kami suami istri. Jangan takut Tuan muda kami ada di pihakmu, Ui Hai Xiang Leong adalah musuh bebu yutan kami, Sela Ooyang. Saya tidak takut Ciam Pua, dan kalau boleh tahu siapakah kalian sahut Gu Xiaoya kami adalah sahabat dari Pak Sim Sai Jin. Musuh kami memang banyak, tapi siapakah kalian yang mengaku musuh bebu yutan kami selalu ukim Anda mungkin lupanya, kita pernah satu pejalanan. H.M.H., apakah Anda Ooyang pewaris pulau neraka sahut Iohun? Benar, saya adalah Ooyang. Kalau begitu nenek di sampingmu adalah salah satu dari Im Kansian Li Sem, selalu ukim hehehe, hehehe, benar, lalu apakah kalian masih sesumber akan menentang Pak Sim Sai Jin? Tentu kami akan terus menentang apapun sepak terjang dari Pak Sim Sai Jin, sahut Lui Kim. Kalau begitu majulah, biar kita dapat tentukan siapa yang hidup antara kita, Tantang Lui Kim, Ui Hai Siang Leong lalu melompat ke halaman Li Kean dan disusul pasangan dari Intek San. Dua pasangan itu bersiap-siap dengan kuda-kuda untuk menyerang, dan pertempuran dalam dua kelompok pun terjadi, Yohun berhadapan dengan Ooyang. Sementara Siang Kean Liukim berhadapan dengan Lui Hwa, empat bayangan berkelabat dengan senjata berkeredapan mengaung mengincar tubuh lawan, Gu Xiaoya keluar dari Lui Kean untuk melihat jalannya pertempuran tingkat tinggi antara dedengkot dunia persyalatan, demikian juga para tamu sangat antusias menyaksikan duel yang seru tersebut. Yohun dengan gerakan pedangnya yang luar biasa mengurung Ooyang, Ooyang dengan ilmu In Hwa Iki yang berusaha mengimbangi dan membalas, suara pedang yang kadang berado memekakkan telingan di samping kesiuran tenaga sakti yang dikeluarkan, selam seratus jurus dua kelompok pertempuran itu masih seimbang, gulungan pedang sama-sama mengincar bagian-bagian berbahaya dari tubuh lawan, trik serangan dan tipuan dikerahkan untuk merobohkan lawan. Pada jurus ke-200 sinar pedang Tian Ted Kiam mulai mendesak dan menyudutkan permainan pedang In Hwa Iki yang terdesak hebat, dengan semampunya bertahan, Lu Eng Hwa I yang kedudukan masih imbang dengan Liu Kim, berusaha mendekati rekannya dan mencoba membantu, dan pada satu kesempatan pasangan Intek San berhasil menggabungkan diri dalam permainan In Hwa Iki yang, dan sungguh luar biasa sehingga membuat pedang Yuhun tertahan dan bahkan terdesak hebat. Siang Kuan Liu Kim dengan cekatan beraduk hunggung dengan suaminya dan membendung serangan pasangan Intek San. Terang, terang, muut, terang, terang, Empat bilah pedang saling hantam dan mengeluarkan percik api dan pertempuran semakin seru dan gesit, tenaga gabungan dan gerak pasangan-pasangan Intek San dengan ilmu In Hwa Iki yang memang menakjubkan, serangan datang bertubi-tubi laksana airbah mengurung Ui Hai Siang Leong. Ui Hai Siang Leong boleh dikatakan terdesak karena dasyatnya serangan lawan, namun Ui Hai Siang Leong adalah pasangan kosen yang tidak larut dengan kepanikan, dengan kewaspadaan dan perhitungan jeli Ui Hai Siang Leong bertahan sambil menanti celah untuk serangan balasan, pertempuran sudah berlangsung tiga jam, area pertempuran sudah porak-poranda karena beberapa tiang kios dan bangunan di sekitarnya ambrol. Pasangan dari Intek San terus mendesak dengan luar biasa, dan pada satu kesempatan Yohun dengan gerakan menghindar dengan poksai ternyata menukik dengan jurus pedang halilintar menyambar dan gerakan balasan yang spontan ini tidak diduga oleh Ui Hai Siang. Keras, beret, pedang Yohun melukai bahu Ui Hai Siang sementara baju Yohun bagian perut robek disambar ujung pedang Ui Hai Siang, munkeratnya darah dari bahu Ui Hai Siang membuat lueng Hwa terpanas sejenak, dan fatalnya serangan Liu Kim dengan jurus Dewi Kuan Yin mencari mustika tidak dapat dihindarkan cap, agar perut lueng Hwa ditembus pedang. Ui Hai Siang Leong tidak menunda serangan balasan di tengah ketercenungan pasangan dari Intek San, dalam jurus badai gurun membalik bumi dua pedang Ui Hai Siang Leong mencecar tubuh lawan keras, keras, terang, keras, keras. Pasangan Intek San tidak menduga bahwa mereka harus meregang nyawa di tangan Ui Hai Siang Leong hanya karena keteledoran konsentrasi, tubuh Oung Chiong hampir terbelah dua sementara bahu lueng Hwa sampai ke pinggang terbelah. Pasangan Intek San tewas setelah sekian lama menyembunyikan diri, para warga yang menonton terkesima melihat tewasnya pasangan Intek San yang mengerikan, Gus Yu Wao Ya terbelalak dan terkesiama, melihat pertempuran tingkat tinggi yang jelas jauh di atasnya meleletkan lidah, mukanya pucat menatap Ui Hai Siang Leong. Yohun mendekati Gus Yu Wao Ya, Gus Yu Wao Ya sudah pucat dan ciut bergerak undur bagaimana menurutmu, apakah kamu dapat menerima bahwa kamu harus mati di tangan kami tidak jangan bunuh saya, sahut Gus Yu Wao Ya memelas dan merangkap kedua tangannya di hadapan Ui Hai Siang Leong. Kenapa bukankah menurut pengertianmu akan situasi, sepatutnya kamu berlapang dada untuk mati di tanganku. Tai Hap, saya akan berikan harta jika Tai Hap melepaskan saya. Sayang sekali tuan muda, kami tidak butuh hartamu, kami akan tetap membunuhmu karena enggak kau adalah adalah sampah yang tidak berguna dan membahayakan. Tai Hap, ampunilah nyawa saya, saya akan berubah dan tidak akan bertindak aniaya lagi. Sayang sekali tuan muda kamu ini adalah manusia yang tidak punya pendirian, kamu adalah orang munafik, tetap saja kamu harus dinyahkan dari muka bumi ini. Siapa yang akan dinyahkan teriak seorang lelaki berumur 50 tahun lebih. Ayah, untunglah kamu datang, dua orang ini mau membunuh saya, sahut Gus Yaoya dengan muka berubah cerah ketika melihat ayahnya muncul dengan 10 orang anak buah. Apakah kamu sinjau tanya Yohon benar, dan kamu telah menghina anak saya, HMH, lalu apa yang hendak kamu perbuat? Orang yang menghina putra saya, maka dia harus mampus. Oh, begitu, majulah Pangcu, kewajibanmu memang membela anakmu, sahut Yohon, melihat ketenangan lawannya dan ada bicara yang begitu meyakinkan membuat sinjau terdiam. Apalagi yang Anda tunggu, saya sudah siap menerima pelajaran dari Anda. Bangsat, mampuslah teriak sinjau sambil mengulurkan kedua tangan dan serangkum sinkeng berhawa panas menerpa ke arah Yohon. Blam, Yohon menyambut dengan ilmu pelek jiu, dan akibatnya sinjau terjengkang ambruk sambil muntah darah, sementara Yohon berdiri tidak bergeming, sinjau berdiri dengan payah, lalu dengan cepat dia melayang dan mengelurkan jurus cakarnya yang lumayan mengehebohkan, namun sinjau kali ini menghadapi bintang dunia persilatan yang telah sekian lama mengukir nama dengan kehebatan yang tidak diragukan lagi. Dalam 20 jurus Yohon menghindar, dan pada jurus berikutnya, plak, krek, auh, plak, krek, agh, buh, kedua lengan sinjau patah dan hantaman terkair dari Yohon mengguncang dadanya dan untuk kedua kalinya sinjau amruk sambil memuntahkan darah, nafasnya sesak dan akhirnya pingsan. Bagaimana tuan muda, situasimu makin sulit, apa yang akan kamu lakukan ujar Yohon, Gus Yowya makin gemetar ketakutan. Taiha aku memang salah dan tidak berguna, berikan kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri. Kesempatan bisa jadi akan saya berikan tapi saya tidak yakin bahwa kamu akan bertahan di tengah kerap kalinya perubahan situasi yang kamu alami, besok setelah kami tinggalkan kamu, maka kamu akan berada pada situasi yang berbeda dengan hari ini. Taiha memang aku ini bodoh dan dan lemah. Kamu jangan pelin-pelan, bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu ini jeli dan kuat karena memiliki ilmu bela diri, sahut Yohon, Gus Yowya terdiam karena merasa tersudut. Begini saja, keadaan kota ini sudah morat marit karena olah kalian, warga yang kalian tindas telah terjebak pada kemiskinan dan kehinaan, bisakah kamu memperbaiki keadaan kota ini? Saya akan memperbaiki keadaan kota ini, dan saya berjanji pada taihab, baiklah, segeralah perbaiki keadaan kota ini, karena waktu Anda tidak lama, maksud taihab apa? Setelah kamu perbaiki keadaan, dan jika seorang yang berjulukan Bek Emo Usin Kun datang kemari, kamu harus ikut dia dan meninggalkan kota. Baiklah taihab, aku akan ikut apa? kata taihab. Lakukankalah apa yang menurutmu baik dalam memperbaiki keadaan, dan kami besok pagi akan meninggalkan kota. Bukankan sebaiknya siang taihab bermalam di rumah kami? Tidak usah tuan muda, kami menginap di hotel saja, selamat bertugas, sahut Yohun, lalu Yohun dan istrinya meninggalkan tempat itu dan mencari sebuah penginapan. Di sebuah hutan sebelah timur kota Honzong tiga orang sedang asik makan siang dengan dua panggang ayam hutan, buku aku cemas memikirkan ayah, jika keadaannya seperti yang diceritakan oleh Kau Cici, tenanglah Kiamoy, kita akan berusaha semaksimalnya untuk memperbaiki keadaan para pendekar itu. Menurutmu Kau Cici, seperah apakah peristiwa yang dialami para peserta pertemuan di kota siang dari situasi ketika berhadapan dengan mereka, mereka memang tidak bisa diajak bicara, karena mungkin pengaruh hipnotis tersebut, namun saya yakin dengan apa yang diberitahu oleh Wan Yoh Kong, kita akan dapat mengatasi keadaan, karena jika ramuan telah didapatkan dan didukung oleh Sin. Keng yang memadai maka para Ciam Pua itu akan dapat diselamatkan. Semoga saja apa yang telah diperkirakan oleh Kau Liap benar adanya, Selak Wahan Bu. Apakah kita akan bermalam di sini buku? Sepertinya demikianlah Kiamoy, apalagi Senja sudah datang. Baiklah kalau begitu, saya ingin ke bawah ke tempat sumber air untuk membersihkan diri, Selak Wahan Li. Saya juga akan ikut, marilah Kau Cici, sahut Kiah Han Li. Kedua wanita itu meninggalkan Kua Ahan Bu dan turun ke bawah, di mana sumber air berada. Kiah Han Li dan Kau Hang Li melepas pakaian dan merendamkan diri di dalam air yang jernih. Kau Hang Li menggosok tubuhnya dengan lembut, suasana hatinya semakin hangat ketika membayangkan perjalanan dengan Kua Ahan Bu, lelaki tampan dengan berjuta cinta dan sayang, lelaki dengan harisma dan kelembutan. Sudah dua bulan mereka mengadakan perjalanan, perlakuan Kua Ahan Bu pada istrinya demikian lembut dan tidak canggung, dan anehnya Kau Hang Li tidak sedikitpun merasa dia baikan, setiap kemesraan yang berlangsung di depan matanya membuat dia bahagia, seakan kebahagiaan yang dialami Cia Han Li ikut juga ia merasakan. Kau Cici kenapa melamun tanya Cia Han Li ah? Tidak, aku tidak melamun Cia Moi. Tapi pandanganmu jauh dan raut wajahmu demikian cemerlang seakan membayangkan hal yang membahagiakan. Ah, hanya sekedar menikmati sejuknya tempat ini dan indahnya pemandangan di sini, lihatlah bunga-bunga persik yang tungun di atas sana, sahut Kau Hang Li. Kau Cici apa yang kamu rasakan sejak perjalanan bersama ini kita lakukan? Hatiku sangat senang dan bahagia Cia Moi, bukankah kamu juga merasakan demikian benar sekali Kau Cici? Aku juga senang melihat kamu jika merasa senang. Terima kasih Cia Moi, perjalanan ini demikian menyenangkan, keberadaan Indyang Sian Taihab di samping kita merupakan hal yang mengembirakan. Kenapa kamu merasa gembira Kau Cici? Jujur saya katakan Cia Moi, bersama Indyang Sian Taihab adalah harapan manis selama ini, dan dengan terwujudnya hal itu merupakan hal yang membahagiakan. Apakah menurut Kau Cici, bukankah merasakan hal yang sama? Saya tidak tahu Cia Moi, dan tentunya kamu lebih tahu apa yang dirasakan Indyang Sian Taihab, menurutku bukankah juga merasa bahagia Kau Cici. Bagaimana kamu yakin Cia Moi? Buko tidak canggung membawa kita berdua, hal itu menunjukkan bahwa Kau Cici dalam pandangan buko bukan orang luar, kemesraan dan curahan cintanya juga tidak sungkan walaupun berada di depan Kau Cici. Apakah itu artinya bahwa Indyang Sian Taihab sedang menguji hati Kau Cici? Entahlah Kau Cici, menurutmu apakah sikap itu merupakan ujian, ataukah buko sendiri sudah tahu hati Kau Cici? Bagi saya itu bukan ujian, dan mungkin benar Indyang Sian Taihab mengetahui hati saya. Saya juga berpikiran demikian Kau Cici, karena walau bagaimanapun Kau Cici, Kahu Cici dan Lau Cici memiliki kisah yang sama saat berhadapan pertama kali dengan buko. Kadang kalau diingat-ingat sungguh aneh perasaan yang muncul saat itu, dan luar biasanya Lau Bi Hang dan Kahu Hang ing berhasil berlabuh di samping Indyang Sian Taihab. Lalu apakah Kau Cici juga merasa akan dapat juga berhasil sebagaimana Kahu Cici dan Lau Cici? Jika didalami cinta Indyang Sian Taihab, mungkin saya juga dapat peluang, namun bagaimanakah kenyataannya nanti, saya tidak tahu. Selama dalam perjalanan ini, buko dan kau Cici tidak pernah bicara hati ke hati, lalu apakah perasaan akan berjalan sesuai harapan? Hik, hik, rasanya aneh jika hal itu kamu tanyakan Ciamoy, soal bagaimana mencintai dan dicintai Indyang Sian Taihab bukan masalah yang sulit, yang jadi masalah adalah antara wanita yang mencintai Indyang Sian Taihab. Memang tidak bisa dinafikan bahwa buko memiliki daya tarik luar biasa di mata wanita, saya sangat sependapat dengan Kuei Emoy, bahwa buko lelaki bertabur cinta, dan cinta itu menghilangkan ego pada wanita yang dicintainya, menurutmu kenapa bisa demikian Ciamoy? Menurut saya karena curahan cinta yang diterima berlimpah ruah, rasa sayang yang diterima tidak mengenal batas, perlakuan sebagai seorang wanita sesuai pada porsinya, hati tidak iri karena diperlakukan dengan alami, merasakan cinta dan sayang tiada batas, dan yang terpenting bahwa kita merasa dibutuhkan olehnya. Benar, berbahagialah kalian yang sudah berada dalam biduk cinta Im Yang Sian Taihab, dan tentunya kau cici juga tidak akan berlama-lama menanti di luar biduk. Hik, hik, aku kagum dengan hati yang kamu miliki Ciamoy, jika memang aku akan diraih, aku tidak akan berpaling dan berlari mendapatkannya. Hik, hik, aku juga tidak dapat pungkiri bahwa hatimu juga sangat agung sehingga bukau mengisyaratkan bahwa kamu adalah bagian dari dirinya. Sudahlah Ciamoy, mari kita kembali, sahut kau hangli, kemudian keduanya keluar dari dalam air dan mengeringkin badan, lalu berpakaian dan kembali ke tempat di mana Im Yang Sian Taihab menunggu. HMH, ternyata lama juga kalian mandinya, apakah kalian lupa bahwa aku juga ingin mandi ujar kuahan bu? Hik, hik, buko sayang, karena kami ingat dirimu maka kami berlama-lama, hahaha, hahaha apakah cerita tentang diriku demikian panjangnya bagaimana kau cici, apakah pendapatmu tentang diri buko? Benar bahwa membicarakan dirimu sama halnya bercermin melihat diri sendiri, sehingga tidak dapat tidak wanita harus menikmati keberadaannya dalam cermin. Terima kasih kau syo cia, dan dendanan di dalam cermin nampak indah dan agung, dan sekiranya mati yang melihat tidak apa dan mengabaikannya. Hik, hik, sudahlah pembicaraan kata hati yang tersirat, sekarang pergilah mandi sebentar lagi malam akan tiba, selajah hon li, kuahan bu dengan senyum meninggalkan keduanya dan menuju sumber air. Seminggu kemudian kuahan bu sampai di sebuah padang rumput, puluhan rampok mengepung dengan berbagai senjata. Kalian berada di wilayah kami, dan segera tinggalkan harta dan dua wanita cantik ini, bentak pimpinan rampok seorang lelaki dengan tangan yang buntung. Hik, hik, ternyata kamu matiin bu yang jadi rampok, sahut kau hang li, he, kamu mengenal saya? Aku masih ingat dirimu matiin bu, murid utama pasim sai jin, kamu siapa? Tidak perlu diingat lagi siapa saya, kamu salah mangsa jika menangkap kami, apakah kamu tidak takut dengan im yang sintai hap? He he, he he, ternyata im yang sintai hap, kalian sekarang berada di wilayahku, dan di sini tidak ada yang aku takutkan. Lalu apa yang hendak kamu lakukan? Im yang sintai hap harus dibinasakan, dan kalian akan kami tangkap untuk hiburan, serah anggih, teriak matiin bu. Ratusan orang menerjang, dan ratusan anak panah melejit ke arah rombongan kuah han bu, tapi ketiganya bergerak gesit, dan mematahkan, dan menghalau anak panah hingga semuanya runtuk, dan beberapa orang yang sudah mendekat, melempar puluhan jala menjaring ketiganya, dan kuah han bu dengan tangkas bergerak, dan menghalau jala dengan sin keng, sehingga semua jala terpental, dan pada bagian lain puluhan orang sudah terlibat, pertempuran dengan kau hang li dan chia han li, pasukan rampok itu laksana ilalang disabit senjata, dua wanita kosen itu, banyak yang sudah ambruk dengan luka-luka parah, namun ratusan rampok membanjiri pertempuran, untungnya tiga orang itu adalah bukan orang sembarangan. Para rampok laksana anai-anai yang berterbangan dihantam pukulan-pukulan kuah han bu, namun rampok itu luar biasa banyaknya, ketiganya mundur ke tempat yang lebih luas supaya leluasa bergerak, tapi ternyata mereka digiring pada sebuah jebakan, ketika ketiganya bersalto ke belakang dan mendarat, ternyata ketiganya terjerumus pada sebuah lubang. Kuah han bu masih dapat menyelamatkan diri dan melambung ke atas, namun chia han li dan kau hang li tidak sempat sehingga keduanya meluncur ke bawah, gerakan kuah han bu semakin dasyat memporak-porandakan ratusan rampok, padang rumput itu sudah menjadi tumpukan manusia yang sebagian tewas dan sebagian tergeletak dengan luka-luka parah. Satu jam kemudian chia han li dan kau hang li sudah berada di samping matin bu dengan keadaan terikat. Im yang sintai hap, menyerahlah, kalau tidak dua wanita ini akan saya bunuh, ancam matin bu, kuah han bu berhenti dan menoleh ke arah matin bu. Apa maumu matin bu sahut kuah han bu? Hahaha, kamu mungkin akan dapat menghabisi kami, namun kedua wanita ini juga tidak luput dari kematian, serahkan dirimu untuk diringkus. Baik, saya menyerah. Ayo cepat ikat dia, dan kita bawa ke markas, teriak matin bu. Im yang sintai hap pun ditangkap dan diikat, lalu ketiganya digiring ke markas matin bu. Luar biasa anak buah matin bu ini, dia memiliki anak buah hampir 700. Markas matin bu berada di balik bukit, berupa sebuah perkampungan dan di bagian tengah empat buah bangunan besar dan mewah berdiri megah. Im yang sintai hap dimasukkan dalam kotak berupa sangkar besi baja yang kuat, kedua tangannya dirantai dan diikatkan pada dua buah pilar, demikian juga kedua kakinya, kemudian sangkar besi itu pun dinaikkan sehingga menggantung di awang, sementara di bawah chia hangli dan kau hangli dirantai dan dimasukkan dalam penjara. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan pada im yang sintai hap? Tanya wakil pimpinan pada matin bu. Kerugian kita luar biasa hari ini pangcu, selah kepala bagian. H.M.H. Berapa dari kita yang tewas dan berapa yang luka? Butong tanya matin bu yang tewas ada 200 orang, dan yang luka ada 300 orang. Sialan im yang sintai hap, seharusnya kita bunuh saja ketiganya pangcu, selah wakil pimpinan benar, mari kita bunuh saja ketiganya, seru yang lain serempak. Baiklah kalau begitu, mari kita ke tempat tahanan, dan siapkan pasukan panah untuk menyata tubuhnya di dalam jangkar besi, sahut matin bu, mereka pun kembali ke tempat tahanan dan 20 orang pemana sudah disiapkan. Kedatangan gerombolan perampok membuat Kau Hang Li dan Chia Han Li merasa cemas, sementara Kua Ahan Bu melihat ke bawah dengan tatapan tajam. Hahaha, hahaha, im yang sintai hap, kami sudah sepakat akan menghabisimu hari ini, jadi bersiaplah, ujar matin bu disambut tawa para anak buahnya, suasana hening dan tegang. Pasukan panah, siap teriak matin bu, 20 pemanah mengangkat busur dengan anak panah yang sudah terpasang dan siap untuk dilepaskan, Chia Han Li dan Kau Hang Li makin gelisah melihat ujung anak panah yang mengancam nyawa im yang sintai hap. Panah teriak matin bu, serempak anak panah pun dilepas, 20 anak panah melesat menuju im yang sintai hap dalam jangkar besi, menurut matin noo im yang sintai hap tidak akan dapat menghalau anak panah karena keadaannya yang mengambang terikat di dalam jangkar, namun ada hal yang dilupakan oleh matin bu, yaitu sabuk yang tersampir di kedua bahu im yang sintai hap, para rampok terkejut ketika melihat betapa 20 anak panah terpental di halau ujung sabuk yang bergerak laksana ular hidup, dan ironisnya anak panah itu berbalik arah dengan kecepatan 3 kali lipat dan membantai ke 20 orang pemanah, tanpa mereka duga. Anak panah telah menancap dan menembus dada dan perut mereka hingga ke belakang, mereka ambruk tewas. Matin bu dan para pimpinan lain terkesima, sejenak mereka saling pandang bagaimana gak meng, apakah kamu punya care untuk membunuh im yang sintai hap tanya matin bu pada wakilnya. Kita harus membakar bangunan ini, jawab Gak Meng menurut Seed itu sangat tepat pangcu, selabutol. Menurut saya juga, hal demikian yang dapat kita lakukan untuk membunuh im yang sintai hap, sahut matin bu. Kalau begitu besok malam kita lakukan, ujar Gak Meng, para pimpinan mengangguk, dan kemudian mereka keluar dari tempat tahanan, tahanan itu berada pada bagian belakang area, persis di pinggir jurang yang sangat dalam. Keesokan harinya seratus anak buah menyiapkan nilalang kering dengan jumlah yang banyak untuk ditumpuk di sekeliling bangunan, saat siang hari pekerjaan mengumpulkan nilalang pun selesai, namun tiba-tiba mendung datang, dan tidak berapa lama hujan deras pun turun, guntur dan angin kuat menderu bersahutan, anak buah matin bow menutup tumpukan nilalang sekedarnya, sementara di dalam markas sepuluh pimpinan sedang berkumpul. Sial benar, kenapa hujan tiba-tiba turun, gerutu matin bow? Benar, untung sekali nasib tiga tawanan itu, rencana terpaksa ditunda kalau begini, selagameng. Tidak apa, menunggu dua-tiga hari, yang jelas imbiyang sintai hap dapat dibinasakan, sahut yang lain. Apakah kedua wanita itu ikut juga kita beker? Tanya butong. Ya, karena keduanya juga jadi halangan besar bagi kita, sahut gak meng, semuanya hening di tengah gemuruhnya suara hujan. Hujan terus turun bahkan pada malam harinya makin deras diselingi kilatan petir dan gemuruh guntur. Sepertinya hujan ini akan berlanjut sampai besok pagi, marilah kita istirahat ujar matin bow, ke sepuluh pimpinan pun meninggalkan ruang utama dan menuju kamar masing-masing. Kuahan bu yang terikat di dalam jangkar memejamkan meta, sementara di bawah dalam kurungan chia hangli dan kau hangli dudu bersandar di dinding, hujan masih turun bercampur badai yang kuat, suasana malam itu sangat mencekam di samping hawa dingin yang merasuk lewat ventilasi angin. Menjelang pagi di tengah hujan yang masih deras dan hembusan angin yang kuat, tiba-tiba bangunan tahanan itu bergetar dan berus, krik, krik berak berus, tebing itu longsor dan bangunan tahanan serta bangunan di depannya, tempat ransum dan senjata ikut ambrol longsor ke bawah jurang, dalam peristiwa yang genting itu ketiga tahanan terkejut, Kuahan bu juga tidak berdaya dengan bencana alam yang dihadapinya. Tubuhnya melesat sangat cepat ke bawah, karena dua pilar bangunan di mana rantai kaki dan tangannya ikut menambah laju tubuhnya, tidak ada yang dapat diperbuat oleh im yang sintai hap kecuali hanya pasrah pada Tian. Matin bu dan anak buahnya juga terkejut saat merasakan getaran, namun karena sesaat mereka mengira hanya gempa biasa, dan keesokan harinya 20 anak buahnya tergesa-gesa memasuki bangunan induk di mana para pimpinan berada. Pangcu, tahanan dan bangunan tempat ransum dan senjata telah ambruk dan longsor, hah, yang benar seru Matin bu dan para pimpinan tidak percaya. Benar Pangcu, kalau tidak percaya marilah kita lihat sahut anak buahnya, kemudian mereka pun berduyun-duyun ke belakang area dan nampaklah tepi tebing yang terbongkar dan bangunan di atasnya tidak ada lagi. Hehehe, hehehe, memang nasib im yang sintai hap dan kedua wanita itu harus mati, ujar Gak Meng, benarkah im yang sintai hap dan keduarkannya mati pada bencana luar biasa itu? Mari kita lihat bagaimana kenyataan yang ada. Di dasar jurang memang nampak bongkahan bangunan yang sudah berkeping-keping, sudah dua hari tidak ada kelihatan gerak kehidupan kecuali hanya tumpukan tanah dan bongkahan bangunan, namun pagi itu di antara cabang pohon yang rimbun terdengar erangan. Di mana aku, ah, aduh sakitnya, erangan itu dari mulut seorang wanita, dia adalah Kau Hangli, ketika tubuhnya melayang sesaat tubuhnya tersangkut pada sebuah pohon, dan kemudian tidak lama pohon itu juga ikut longsor dan meluncur ke bawah, ketika pohon menghantam dasar jurang bersama tanah lumpur, pohon itu patah dua, untungnya tubuh Kau Hangli berada di antara cabang dan rimbunnya daun. Kau Hangli bergerak ke atas dan keluar dari cabang-cabang pohon, dia terus merangkak ke atas mendaki tumpukan tanah dan bongkahan bangunan. Ciamoy, si tai hap di manakah kalian teriaknya lemah, di sebelah sisi kirinya, di balik kepingan bangunan tergeletak kepala, Kau Hangli segera merangkak dan merayap mendekati kepala yang tergeletak lemah. Ciamoy, Ciamoy teriak Kau Hangli dengan sedus dan melihat kepala Cia Hanli, Kau Hangli berusaha menarik tubuh Cia Hanli dari reruntuhan tanah dan kepingan bangunan. Kau Hangli berhasil menyarat tubuh Cia Hanli, Kau Hangli meraba urat nadi Cia Hanli, masih ada tanda-tanda kehidupan, mulut dan hidung Cia Hanli mengeluarkan darah, dengan derayan air matu yang mengucur Kau Hangli memanggil-manggil Cia Hanli, setelah sekian lama Cia Hanli membuka matanya. Kau Hangli yang melihat kerjapan matu itu sesegukan mendekat Ciamoy, bagaimanakah keadaanmu, Uuu, Uuu, Kau Cici, aku, aku tidak merasakan tubuhku, aku mungkin sangat terluka. Uuu, Uuu, Uuu Ciamoy kamu akan pulih bertahanlah, bertahanlah Ciamoy, selah Kau Hangli sambil memeluk kepala Cia Hanli dan tidak sengaja ia melihat bercak darah kering di kepala Cia Hanli, men teriris hati Kau Hangli. Cici dimanakah buku apakah dia baik-baik saja? Aku belum mengetahuinya Ciamoy, Cia Hanli, Cia Hanli, sahut Kau Hangli sambil memanggil-manggil Cia Hanli, namun hanya keheningan yang ia dapatkan. Kau Cici, Hek, Hek, ujar Cia Hanli namun terhenti ketika batuk dan darah segar pun munkerat dari mulutnya. Sudah jangan bergerak dan bicara lagi, diamlah di sini aku akan mencari si Teihab. Tidak, Cici, waktuku tidak ada lagi, aku, aku tidak kuat lagi, Cici aku titip buku, tempatmu ada di sisi kami di hadapan bu, bu, buku, nyawa Cia Hanli pun meninggalkan raganya, jerit histeris Kau Hangli bergema di dasar jurang. Kau Hangli menagisi mayat Cia Hanli, dan karena keadaannya yang lemas, Kau Hangli berbaring di samping jasad Cia Hanli, dia merasakan sekujur tubuhnya sakit, tiba-tiba ia mendengar seruan dari dalam hutan dan muncullah Kau Hangli dengan tertatih-tatih, Kau Hangli bangkit dan menoleh ke arah Kau Hangli, seduh sedannya pun naik dan ia pun menangis lagi. Kau Hangli mendekati Kau Hangli bagaimanakah keadaan Ciamoy? Hu, hu, Ciamoy tidak dapat bertahan si Tihab, dia telah pergi meninggalkan kita, sahut Kau Hangli sesugukan, Kua Hanbu duduk di samping jenajah istrinya, dengan lembut ia mengusap wajah yang sudah dingin dan kaku itu, dan tidak terasa air metus si Tihab meleleh, Kau Hangli makin sesugukan melihat air metus si Tihab. Kua Hanbu ketika melayang dengan demikian cepat ke dasar jurang saat pilar menghantam dasar jurang pilar itu hancur berkeping-keping dan dan jangkar besi terayun kuat sehingga melemparkan jangkar ke dalam hutan sejauh 50 meter dari reruntuhan dan rantai yang mengikat kaki kirinya tersangkut di cabang pohon yang tinggi, Kua Hanbu bergelantungan dengan posisi jungkir balik sementara paha kirinya mengalami pergeseran yang mengakibatkan nyari yang sangat. Selama setengah hari Kua Hanbu pingsan. Setelah siuman, Kua Hanbu masih berada di dalam jangkar namun jangkar itu ikut menjadi beban tubuhnya karena rantai kakinya yang menyangkut di dahan pohon, dan akibatnya tulang pahanya yang sudah bergeser menjadi tumpuan bebap yang ada, Kua Hanbu sangat menderita oleh situasi yang ia alami, sehingga sempat tiga kali ia pingsan karena nyerinya. Dan pada hari kedua dia siuman ternyata dia sudah berada di bawah, ternyata ketika ia pingsan untuk ketiga kalinya tiga ekor kerah yang lumayan besar mendatangi jangkar itu dan penasaran dengan benda itu sehingga mereka mengguncang-guncang dan belitan rantai pada cabang pohon mengendur sehingga akhirnya jatuh ke bawah, kerah besar itu kontan terkejut dan cepat lari menyingkir saat jangkar itu jatuh. Kua Hanbu keluar dari jangkar dan menyeret tubuhnya, dan bersandar ke sebuah pohon, Kua Hanbu dengan sinkangnya mengobati tulang pahanya, dan selama setengah jam pengobatan itu dilakukan, dan akhirnya kedudukan tulang pahanya normal kembali, Kua Hanbu mencoba berdiri dan saat itulah dia mendengar jeritan histeris Kau Hang Li memanggil nama Chia Sian Li. Kua Hanbu segera menuju arah suara dan ketika sampai, kedatangannya hanya disambut pandangan ibadah dari Kau Hang Li. Kua Hanbu mengambil sebilah kayu dan dengan cekatan menggali kubur, setelah itu jasad Chia Sian Li dikuburkan, Kau Hang Li masih larut dengan kesedihannya. Hidup dan mati di luar kuasa kita, pilihan kita hanya menerima, ujar si tayyap sambil duduk dan bersandar di sebatang pohon. Bagaimana dengan keadaanmu kau si uci ya? Aku hanya luka luar saja, dan sepertinya tangan kiriku terkilir, lalu si tayyap bagaimana? Aku juga luka lecet dan tulang kaki mengalami pergeseran, tapi sekarang sudah normal kembali, coba aku lihat tanganmu kau si uci ya, ujar Kua Hanbu, dan mendekati Kau Hang Li. Persendian sikumu mengalami pembengkakan, ujar Kua Hanbu, kemudian dengan mengerahkan sedikit tenaga, maka hawa panas menjalar di sekitar siku Kau Hang Li, dan tidak lama kemudian rasa nyari yang diderita Kau Hang Li hilang. Sudah si tayyap, rasanya tanganku sudah pulih dan tidak nyari lagi. Baiklah, kamu istirahat saja, saya akan ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan untuk makanan kita, ujar Kua Hanbu, lalu ia berdiri dan meninggalkan Kau Hang Li, satu jam kemudian Kua Hanbu datang dengan membawa dua ekor kelinci, lalu mereka membuat panggang kelinci. Si tayyap kira-kira ada harapan tidak kita keluar dari tempat ini? Tentu bisa, karena tempat ini bukan jurang sumur, tetapi jurang dengan lembah yang luas dan terhubung dengan dunia luar, setelah keadaan kita lebih baik kita akan meninggalkan tempat ini. Syukurlah kalau begitu, Gumam Kau Hang Li. Dua hari kemudian Kua Hanbu dan Kau Hang Li sudah pulih kembali, lalu keduanya meninggalkan tempat itu menelusuri hutan belantara yang lebat, selama tiga hari perjalanan keduanya belum keluar dari dalam hutan. Hutan ini amatlah luas sehingga sampai tiga hari kita belum keluar, ujar Kau Hang Li. Memang benar, Dan nampaknya hutan ini tidak pernah dijamah manusia, kita istirahat di sini saja untuk melewatkan malam, sahut Kua Hanbu. Kau Hang Li merebahkan badan untuk menghilangkan kepenatan seharian berjalan menempuh hutan belukar, Kua Hanbu membuat api unggun, malam pun tiba, suara-suara binatang malam pun terdengar, terlebih suara jengkrik yang sahut menyaut. Saat malam kian larut udara pun semakin dingin, tubuh Kau Hang Li menggigil, Kua Hanbu membagi api menjadi dua bagian, satu di samping dekat pembaringan Kau Hang Li, dan Kau Hang Li pun merasakan kehangatan dan satu lagi di dekatnya. Si Tai Hab tidurlah, biar aku yang ganti jaga. Tidak perlu Syo Chia, kamu tidur dan istirahatlah yang cukup. Aku tidak merasa enak setiap malam dijagain dan tidur dengan pulas semesta. Sementara kamu begadang, tentunya kamu kurang tidur. Aku kurang tidur tidak mengapa, asal jangan kamu yang kurang tidur, itu tidak adil Syo Chia. Tidak adil bagaimana kau Syo Chia, inilah yang namanya adil, sahut Kua Hanbu senyum. Di mana letak adilnya Syo Chia, sudah hampir seminggu kita di tempat antah berantah ini, dan setiap malam aku tidur pulas, sementara kamu tidak. Bukankah kita sama-sama membutuhkan tidur tersebut? Benar kau Syo Chia, aku juga tidur tapi hanya kurang, tidak ada kezaliman di sini sehingga Syo Chia merasa tidak enak hati, menjagamu adalah tugas saya, jadi tidak patut saya melepas tanggung jawab itu. Apakah karena saya wanita, Si Tai Hab? Benar Syo Chia, dan sudah demikian hukum alamnya, dan janggal jika Syo Chia merasa tidak adil melihat hukum alam yang berjalan dengan normal. H.M.H., baiklah, aku juga bosan tidur dan ingin berjaga semalaman denganmu. Baiklah Syo Chia, duduklah, dan jika mengantuk tidak usah sungkan untuk tidur lagi, sekarang apakah Syo Chia mau makan sisa panggang kita tadi sore? Tidak, aku hanya ingin bicara-bicara saja sambil melewatkan malam. Beberapa saat keadaan hening, K.W.H.L.I. menatap lelaki tampan di depannya yang sedang membesarkan api dengan menambah ranting-ranting kering, tiba-tiba K.W.A.H.N.B. menoleh dan dua pandangan itu pun bertaut, sesaat K.W.H.L.I. terkesima sebelum menunduk dengan wajah panas karena jengah. Syo Chia ingin membicarakan apa? Syitai Hap, bolehkah aku bertanya hal yang pribadi boleh saja Syo Chia, dan hal yang patut kamu tanyakan? Apakah ada rencana Syitai Hap mengenai keluarga yang Syitai Hap bina ada, dan itu sangat terat kaitannya dengan dirimu Syo Chia? Apakah itu Syitai Hap? Saya ingin menjadikan dirimu sebagai salah satu pendamping hidupku, bagaimana menurutmu jawab Syitai Hap sambil menatap lembut wajah kau Hang Li? Apakah saya orang yang tepat mendapatkan hal itu? Tepat tidak tepatnya tergantung kita berdua, dan selama perjalanan yang kita lakukan, saya mengakui bahwa kamu adalah orang yang tepat menjadi bagian dari saya, lalu bagaimana pula menurutmu, Syo Chia? Tunjukkan apa halnya yang tepat, supaya saya mengerti. Syo Chia, saya dan kamu dari awal pertemuan sudah memiliki ketertarikan, ini adalah awal yang tepat, kemudian kali kedua kita bertemu, timbul kembali desakan rasa hangat dalam hati, yang menunjukkan ketertarikan yang dulunya bersemaya merasa rindu, ini adalah awal yang tepat dari sebuah perasaan cinta, lalu kita mengadakan perjalanan bersama, maka semakin bersemi rasa cinta yang ada, dan cinta kita itu terkendali, terbukti Syo Chia dan saya tidak mengabaikan istri saya Chia Moi, perlakuan saya alami kepadanya sebagai istri dan sebaliknya Syo Chia akur dengan Chia Moi, dan itu menunjukkan bahwa Syo Chia tepat jadi pendamping saya, ujar Kwa Ahan Bu. Kemudian keduanya Hening, Kau Hang Li tertunduk menyelami penjelasan Kwa Ahan Bu, dia melihat kebenaran dari penjelasan Kwa Ahan Bu. Bagaimana apakah penjelasan saya tidak sesuai? Sesuai Syo Tai Hap, selama ini saya menyepi di Hwa Ako, hidup dengan bayang-bayang dirimu, dan hati saya bahagia bahwa hari ini saya ternyata dapat duduk dekat bersama dirimu, di hutan ini, di malam selarut ini, nikmatnya luar biasa, jawab Kau Hang Li, lalu Kwa Ahan Bu berdiri dan mendekati Kau Hang Li. Aku juga bahagia pada kenyataan kita saat ini, sahut Kwa Ahan Bu duduk dan meraih jemari tangan Kau Hang Li. Tai Hap, bisik Kau Hang Li dengan nada bergetar, tubuhnya serasa lemas akibat sentuhan dan remasan lembut di jemarinya, dan bahkan hatinya melambung saat bahunya dipeluk dan kepalanya bersandar pada leher lelaki tampan berharisma ini, Kau Hang Li memejamkan matanya, jiwanya teramat damai, hatinya demikian hangat, supanya bergetar merasakan tubuh kekasihnya, merasakan bidangnya dada seng pujaan dan remasan lembut di pundaknya. Si Tai Hap kekasihku, aku ingin tidur, bisik Kau Hang Li, Kwa Ahan Bu membawa baring tubuh lunglai kekasihnya, Kau Hang Li semakin nerat memeluk tubuh Kwa Ahan Bu, alangkah lembut dan nikmat perasaannya berbantalkan dada kekasihnya yang diselingi helaan nafas dan detak jantung yang ia rasakan, Kwa Ahan Bu juga merasakan kemanjaan yang sangat dari pelukan Kau Hang Li, hembusan nafas yang membelai dadanya, sino merambut yang halus menggelitik lehernya serta aroma kewanitaan yang menerpa pencuamnya. Matahari terbit di ufuk timur, cahayanya menembus lebatnya, larik cahaya menyengat pipiranum Kau Hang Li, kehangatannya membangunkan lamunan tidur perempuan cantik yang telah berumur itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan kekasihnya yang sedang terpejam, kelihatan begitu tenang, agung, desahan nafasnya pelan dan lelap, dengan hati-hati Kau Hang Li bangkit, namun gerakan itu telah membangunkan Kwa Ahan Bu. Kamu sudah bangun sapa Kwa Ahan Bu sambil bangkit, Kau Hang Li menatap wajah Kwa Ahan Bu sudah, tidurlah aku akan siapkan makanan untuk kita, setelah selesai aku akan membangunkanmu. Baiklah, sahut Kwa Ahan Bu, lalu dia pun memjamkan matanya kembali, beberapa saat Kau Hang Li masih memnadangi wajah agung kekasih hatinya, kemudian dengan langkah lunak Kau Hang Li menuju sumber air yang terdapat di dekat itu, Kau Hang Li membuka bajunya yang kotor dan compang camping, tubuh yang putih dengan lekuk indah menggeirahkan terpampang nyata di dalam hutan rimba raya tersebut, laksana bida dari kayangan perempuan cantik bertubuh indah menggeirahkan itu turun ke dalam sungai. Senyum yang tidak pernah lekang dari bibir merah ranum itu menggosok tubuhnya yang sintal, membersihkan kukunya, rambutnya yang tergerai panjang dicuci bersih, setelah merasa nyaman dan bersih, Kau Hang Li keluar dari sungai, dengan tubuh telanjang dia duduk di atas batu sambil mengeringkan badan, kemudian pakaian yang hanya seadanya itu pun dipakai kembali, setelah itu ia pun kembali ke tempat di mana Kua Ahan Bu tidur, lalu Kau Hang Li dengan cekatan menghangatkan sisa daging bakar dengan menyalakan api yang sudah padam. Setelah daging beker terasa hangat, dan sedikit bau gosong tercium, Kau Hang Li mengangkat daging beker dan merobek dagingnya dan memumpuknya pada sehelai daun lebar yang ia bawa dari pinggir sungai, demikian juga air minum yang diambil dari sungai disediakan, dengan lembut Kau Hang Li membangunkan Kua Ahan Bu. Buko, bangunlah, makanan kita sudah siap, bisiknya dekat telinga Kua Ahan Bu sementara tangannya mengelus dada kekasihnya. Kua Ahan Bu membuka matanya, dan menoleh ke wajah yang demikian, dekat, dua pasang metu itu bertaut, entah siapa yang memulai, dua bibir sepasang kekasih itu saling melumat mesra, lumatan panjang itu menggetarkan tubuh sepasang kekasih itu, Kau Hang Li nafasnya terengah-engah saat Kua Ahan Bu melepaskan pagutannya. Aku bersihkan diri dulu, setelah itu baru kita makan, bisik Kua Ahan Bu mesra seiring senyumnya yang memabukan hati Kau Hang Li. Kau Hang Li ikut berdiri saat Kua Ahan Bu mengajaknya berdiri, Kua Ahan Bu melangkah menuju sumber air, Kau Hang Li yang hatinya semerekah bunga yang sedang bersemi menatap kepergian Kua Ahan Bu, lumatan hangat itu masih terasa nyata, liur kekasih itu demikian melelapkan, semuanya terasa tidak bercacat, Kau Hang Li duduk kembali di pembaringan Kua Ahan Bu, hangatnya masih terasa. Dalam waktu yang tidak lama Kua Ahan Bu muncul kembali, dan wajah tampan itu makin bersinar, kumal saja sudah demikian rupawan, apalagilah setelah wajah itu bersih, dengan mesra keduanya memakan daging bakar, makanan dengan sedikit gosong itu terasa pas di lidah karena dorongan hati yang sedang bahagia. Pasangan itu melanjutkan perjalanan, sepanjang perjalanan kemesraan-kemesraan alami dan terpelihara dari kenistaan semakin menyatukan kedua insan yang melakukan perjalanan bersama itu, tiga hari kemudian Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li kehujanan, dengan agak tergesa-gesa keduanya mencari tempat berlindung, dan keduanya menemukan sebuah goa, segera keduanya masuk, dan alangkah terkejutnya mereka tiba-tiba dua ekor macan tutul menerjang dari dalam goa, namun Kua Ahan Bu dengan reflek melompat dan menangkap leher bagian atas kedua ekor macan itu dan melemparkannya jauh keluar mulut goa. Kedua macan tutul itu mengau menantang Kua Ahan Bu yang berdiri tenang di mulut goa, kedua macan itu siap dengan serangan, dan ketika keduanya menerkam, Kua Ahan Bu melompat menyambut terkaman gesit kedua macan, pertempuran sengit pun terjadi, luar biasa serangan kedua macan itu, Kua Ahan Bu merasa tidak tega menjatuhkan tangan maut pada kedua macan itu, kedua macan itu uteris menyerang, namun gerakan Kua Ahan Bu melebih kecepatan mereka, Kua Ahan Bu menukar pukulan dengan keperetan pada daun telinga kedua macan, dan kedua macan itu pun semakin marah dengan auman-auman yang kuat terus menyerang Kua Ahan Bu. Sudahlah kami hanya hendak berteduh, dan tidak berniat mencelakakan kalian, ujar Kua Ahan Bu, anehnya kedua macan itu pun berhenti, ketika melihat Kua Ahan Bu diam dan berdiri sambil melipat tangan ke arah mereka, kedua macan itu duduk. Bolehkan kami mengambil tempat sedikit di dalam goa untuk berteduh ujar Kua Ahan Bu, kedua macan itu menatap ke mulut goa di mana Kau Hang Li berdiri, kemudian dua macan itu melangkah ke arah goa, ketika melewati Kua Ahan Bu, seekor macan menatap Kua Ahan Bu dan lalu melangkah lagi, seakan mengajak Kua Ahan Bu, Kua Ahan Bu tanpa ragu mengikuti kedua macan memasuki goa, Kau Hang Li dengan senyum meraih tangan Kua Ahan Bu dan bersama-sama masuk lebih dalam. Dua macan itu duduk di samping sebuah kerangka manusia yang sedang duduk siulian, Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li duduk berdekatan, tanpa menggubris kedua macan, apalagi mendekat ke arah kerangka manusia itu. Kedua macan itu pun diam dan suasana di dalam goa Wahaning, hanya deru anginah yang bermain dengan rembunan hutan yang sayup-sayup terdengar. Tiba-tiba seekor macan mendekati Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li, macan itu mengaum dua kali di depan mereka, lalu kemudian berjalan ke arah tempat dia duduk tadi. Mungkin macan itu ingin kita mendekat ke kerangka manusia itu, ujar Kau Hang Li. Benar, dan nampaknya kerangka itu adalah majikan bagi kedua macan itu, sahut Kua Ahan Bu. Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li mendekati kerangka, keduanya memperhatikan keadaan kerangka manusia itu. Di bagian depan tempat duduk kerangka itu tertulis Bu Beng Xiao Chut, si Hina tak bernama, lalu keduanya berlutut di depan kerangka itu. Maafkan kami Bu Beng Xiao Chut, masuk ke dalam goa tanpa izin, ujar Kua Ahan Bu, tiba-tiba kedua macan itu mengaum sehingga dalam goa itu bergema, setelah hening kepala kerangka itu jatuh menimpa batu tempat duduk kerangka dan tiba-tiba batu itu berputar, bagian tengah batu tiba-tiba terbuka dan membuat kerangka itu hancur berantakan dan jeblos ke dalam. Kua Ahan Bu mencoba melihat ke dalam lobang besar di tengah batu si Ulian, di bawah tumpukan tulang belulang itu ada sebuah gulungan kulit binatang, Kua Ahan Bu melihat kedua macan, kedua macan itu mengaum, Kua Ahan Bu merasa bahwa auman itu tanda diizinkan mengambil gulungan, Kua Ahan Bu membuka gulungan dan ternyata ada tulisan beberapa gambar orang sedang si Ulian. Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li membaca tulisan tersebut yang berbunyi, siapa mengenal dirinya maka kenal ia akan tianya. Siapa mengenal tianya maka tiadalah diri hanya binasa. Diri hanyalah jasad yang berpadu dengan ruh yang dipinjami J.I.K. yang meminjamkan mengambil tiada sesuatu yang merugi sesuatu yang berlaku sesuai kehendak yang memiliki. Tiadalah alam dapat menyalahi kecuali pemilik memberkati empat posisi orang bersemedi. Helahan nafas merenungkan kata dan arti. Mengosongkan batin membaca diri mengasah jati diri di lintasan hati nurani. Saudara macan, apakah ini artinya kamu diizinkan menjalani semedi ini ujar Kua Ahan Bu? Kedua macan itu mengaum tiga kali. Apakah bu kau memahami maksud tulisan ini, dan bukankah berbahaya jika salah dalam menjalannya? Tulisan ini mengandung ilmu siu walian jati diri. Empat posisi ini tata kera dan tahapannya, dan setiap posisi melafalkan kata dan arti pada baris-baris baik kedua, dan kita akan menjalannya, karena ini merupakan ilmu kebatinan yang bermanfaat bagi kita. Baiklah kalau begitu buko, kapankah kita mulai? Kita mulai nanti malam, saudara macan kami akan menjalani apa yang tertera dalam gulungan ini, sahut Kua Ahan Bu, dan kemudian berkata pada dua ekor macan, dua ekor macan itu mengaum sekali. Pada malam harinya Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li mulai duduk dengan posisi duduk dengan kedua tangan tergeletak di atas paha dengan posisi telapak menghadap ke atas, dan setelah mereka siap memulia maka lisan mereka merafalkan kata diri hanyalah jasad yang berpadu dengan ruh yang dipinjami. Keduanya pun larut dalam keheningan malam, keesokan harinya keduanya makan, dan menurut Kua Ahan Bu, bahwa selama menjalani siulian mereka hanya makan sayuran saja, demikianlah hingga posisi pertama selesai selama 30 hari. Pada posisi kedua sikap duduk masih sama dengan yang pertama, hanya posisi tangan disatukan di depan dada, hal itu pun dijalani selama 30 hari dengan lafal baris kedua, kemudian posisi ketiga posisi siulian berdiri dengan posisi tangan disatukan di depan dada, dan rapalan yang dibaca adalah sesuatu yang berlaku sesuai kehendak yang memiliki. 30 hari berikutnya Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li memasuki tahap terakhir, di mana posisi siulian berdiri dengan posisi tangan disatukan di atas kepala, malam-malam hening pun berlalu tanpa terasa, dan akhirnya tahap semedi terakhir itu pun selesai dijalani. Pada tahap terakhir ini efek yang luar biasa telah dialami oleh sepasang kekasih itu, tenaga Sin Kang keduanya bertambah 7 kali lipat, dan Gin Kang mereka kian meningkat, dan oleh Kua Ahan Bu memberi nama pada ilmu baru mereka dengan weisi si siulian, semedi sakti empat rasa. Selama menjalani semedi, kedua ekor macan itu berjaga di mulut goa, dan antara kedua makhluk berbeda jenis itu terjalin hubungan yang kuat, terlebih setelah menjalani siulian tahap pertama, Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li dapat memahami dan bisa berkomunikasi dengan kedua ekor macan itu. Dan ketika Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li keluar dari dalam goa, kedua macan itu mengaum kuat ke atas dan kemudian meletakkan kepala mereka sampai ke tanah, memahamkan bagi Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li kedua ekor macan itu berlutut. Saudara macan, sudah empat bulan kami di sini dan tahapan siulian kami sudah selesai, sekaligus kami telah mendapatkan manfaat luar biasa, jadi kami haturkan terima kasih, ujar Kua Ahan Bu sambil menjura diikuti oleh Kau Hang Li, kedua ekor macan itu mengaum lagi dan kemudian meletakkan kembali kepalanya di tanah, setelah itu kedua ekor macan berdiri. Macan jantan masuk di bawah kaki Kua Ahan Bu, sehingga Kua Ahan Bu duduk di atas punggung macan, dan dengan sekali loncatan macan itu sudah melejit ke depan, Kau Hang Li juga di bawah macan betina menyusul macan jantan. Melintasi hutan dengan menunggang macan tutul merupakan hal yang luar biasa, ketika menjelang. Saudara macan kita istirahat dulu di sini, seru Kua Ahan Bu, kedua ekor macan itu berhenti, setelah kedua tuannya turun kedua macan itu menjauh untuk istirahat, Kua Ahan Bu pergi mencari binatang buruan, sementara Kau Hang Li membuat api, setelah itu mereka pun makan daging bakar, setelah itu keduanya membersihkan diri di sumber air, lalu kemudian istirahat melewatkan malam dengan tidur nyenyak. Pada tengah malam kedua macan itu muncul dan mendekam di dekat Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li yang sedang pulas, dan ketika pagi datang, Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li bangun. Kami membersihkan diri dulu saudara macan, setelah itu kita berangkat, ujar Kua Ahan Bu sambil berdiri, Kau Hang Li mengikuti Kua Ahan Bu ke sumber air, seadanya mereka membersihkan diri, hanya cucu muka, kedua tangan dan menyapuh rambut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menunggang kedua ekor macan tutul, demikianlah perjalanan unik dan luar biasa itu dilakukan sepasang sejoli yang saling mencinta itu. Pada hari ketujuh dari atas bukit nampaklah sebuah perkampungan. Saudara macan, perkampungan sudah dekat, dan kami akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, ujar Kua Ahan Bu, macan itu serta merta duduk, Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li turun dari punggung macan. Kita berpisah di sini saudara macan, kami berangkat, ujar Kau Hang Li, kedua macan itu mengaum dan kemudian berkebuat dari tempat itu. Buko, sebaiknya kamu saja duluan memasuki perkampungan untuk mendapatkan baju untukku. Benar kau Moe, tunggulah di sini, saya akan masuk perkampungan untuk mendapatkan pakaian, sahut Kua Ahan Bu. Kua Ahan Bu bergerak dan luar biasanya tubuh itu seakan terbang laksana anak panah yang lepas dari busurnya, entah berapa saat. Kua Ahan Bu sudah muncul di dalam perkampungan. Kua Ahan Bu memasuki sebuah kedai kopi yang cukup ramai, pemilik kedai terkejut dan jengkel ketika melihat pakaian Kua Ahan Bu yang sudah robek dan compang-camping, namun setelah untuk kedua kaliannya ia menatap wajah Kua Ahan Bu, timbul rasa takluk yang membuat dia bertekuk lutut, demikian juga enam orang yang berada di dalam kedai. Salam Taisu, apakah yang kami dapat bantu? Si Cu yang baik, pakainku ini sudah tidak layak dipakai, tolonglah berikan sepotong pakaian untuk saya dan sepotong pakaian untuk istri saya. Baik Taisu, tunggulah sebentar, akan saya ambilkan, sahut pemilik kedai, lalu dengan buru-buru ia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pakaian yang paling baru. Ini pakaiannya Taisu, apakah masih ada lagi yang dibutuhkan? Ujar pemilik kedai siapakah namamu? Sicu tanya Kua Ahan Bu. Saya laikun. Sudah cukup Lai Sicu dan terima kasih atas dua setel baju ini serta keramahannya, ujar Kua Ahan Bu. Kemudian Kua Ahan Bu pamit dan meninggalkan perkampungan. Kua Ahan Bu mengganti pakaian setelah mendi dan membersihkan diri, baju perempuan yang diberikan laikun ternyata pas dengan badan Kua Ahan Bu. Pakaian itu adalah pakaian putrinya yang berumur 20, sementara pakaian Kua Ahan Bu sedikit kedudoran. Menjelang sore hari Kua Ahan Bu dan Kua Ahan Bu memasuki perkampungan, perkampungan itu cukup padat, suara hiruk pikuk anak-anak yang sedang bermain menambah ceria suasana senja yang semakin temaram. Buko apakah kita akan bermalam di sini? Tanya Kua Ahan Bu. Benar, kita akan ke kedai pemilik baju yang kita pakai ini, jawab Kua Ahan Bu. Silahkan Taisu, apakah lagi yang dapat kami bantu sambil laikun dengan senyum yang amat ramah? Ada tiga orang yang sedang minum di dalam kedai, ketiganya bukan enam orang yang ditemui tadi, dan ketiganya mengengguk sambil senyum ketika beradu pandang dengan Kua Ahan Bu. Laisicu, kami ini tentu merepotkan kamu. Ah, tidak demikian Taisu, katakanlah, selagi dapat akan saya usahakan. Benar Taisu, jangan sungkan-sungkan, selas seorang tamu. Laisicu, dan sicu yang lain, adakah di sini rahib untuk menikahkan orang OO, siapakah yang mau menikah Taisu? Saya dan calon istri saya ini hendak meresmikan pernikahan kami. Hahaha, tidak masalah Taisu, kami akan meresmikan pernikahan Taisu dengan Subo, selah yang lain. Ahai pergilah panggil Kuan Losuhu, dan saya dengan teman yang lain akan mengatur kedai ini menjadi jamuan pernikahan, ujar laikun. Baik, kuntu aku. Oh, ya, jangan lupa saat kembali arak dari kedai Aken. Janganlah terlalu dipaksakan, dan sekedarnya saja Laisicu, selaku Ahan Bu tidak mengapa Taisu, dan memang hanya sekedarnya, sahut laikun. Baik, aku akan berangkat, selah ahai. Malam itu pesta pernikahan pun dilaksanakan, sebagian besar warga bertanya-tanya akan jamuan mendadak itu, namun ketika mereka melihat kedua membelai hati mereka terkesih maharu dan gembira, senang dan takluk, tentunya kalau dipikir Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li tidak sedikitpun mereka kenal, namun saat menatap wajah itu terpancar rasa hormat. Takluk dan haru, semuanya ini adalah berkat hasil siulian yang mereka jalani selama empat bulan. Kua Ahan Bu bukan tidak menyadari apa yang terjadi, dia sudah tahu sejak dia mendatangi kedai laikun dan perubahan raut muka saat laikun memperhatikan wajahnya. Kau Hang Li menyadari hal itu saat warga demikian antusias menyelenggerakan pernikahan mereka. Saat Kau Hang Li dan Kua Ahan Bu di kamar pengantin buku, apakah ini hasil dari siulian yang kita jalani? Nampaknya demikianlah Kau Amoy, semoga saja kita tidak memanfaatkan ilmu ini padahal yang menyalahi dan tindakan semena-mena. Apakah ini juga tidak memanfaatkan orang lain buku, sehingga para warga mengeluarkan biaya untuk ini? Karena kita butuh penyelenggaraan untuk mengesahkan hubungan, sehingga kita tidak jatuh pada nista, hal ini sudah benar, dan juga kita minta tolong kepada mereka sesuatu yang amat sangat kita butuhkan, ini juga benar. Lain hal kalau kita memaksakan kehendak, sahut Kua Ahan Bu, Kau Hang Li mengangguk. Bukankah kita telah merasa nyaman dengan kebersamaan kita Kau Amoy bisik Kua Ahan Bu lembut dan mesra, Kau Hang Li merasa bergetar saat kedua bebaunya diremas lembut oleh Kua Ahan Bu. Kau Hang Li manda saat Kua Ahan Bu mendorongnya untuk baring, makin lemas rasa Kau Hang Li ketika Kua Ahan Bu menciuminya dengan mesra, Kau Hang Li dengan birahi cinta membalas kecupan-kecupan suaminya, lumatan demi lumatan yang memabukan membuat keduanya makin agresif. Satu-satu pakaian pengantin itu terlepas, hingga mereka menyatu dalam ketelanjangan yang menggairahkan, suami istri itu dengan hasrat membara berpacu mencapai kenikmatan sang gama. Berpilin terbakar api gairah sehingga terhempas pada puncak kenikamatan yang melelahkan, malam terus merambat, sehingga beberapa kali kedua sejoli itu meraih puncak kenikmatan. Keesokan harinya dengan senyum menghias di bibir Kau Hang Li turun dari ranjang, tiada terlukiskan kebagahagian hatinya, rindu dan cinta yang selama ini telah meletus dari kepundan jiwanya, Dengan wajah ceria Kau Hang Li menyiapkan air untuk mandi mereka, baru hendak mengguyur tubuhnya, Kua Ahan Bu masuk dengan nakal ke tempat pemandian, sehingga Kau Hang Li terkejut dan berteriak manja dengan rasa cinta dan manja Keduanya saling menggosok badan, saling gelitik, saling cubit berbareng canda mesra yang mendebarkan. Setelah matahari tinggi Lai Kun dan keluarganya kembali ke rumahnya, setelah semalam mereka tidur di rumah tetangga, Anak gadisnya Lailin Hwa Ikut juga mengungsi malam itu, di dalam rumah makanan sudah selesai dimasak Kau Hang Li, dengan akrab mereka makan bersama. Lai Shichu, apakah kiranya yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan warga kampung ini? Ah, Kaisu, rasanya tidak ada, janganlah sungkan begitu, pernikahan bukanlah sesuatu merugikan, bahkan merupakan keberuntungan. Apakah warga di sini tidak ada masalah yang umum-masalah yang umum gumam laikun? Bukankah rencana pembuatan jembatan adalah masalah umum ayah selalai Lin Hwa, apakah warga di sini hendak membuat jembatan Lai Shichu? Benar Kaisu, selama ini kami kalau mau ke sawah dan ke ladang menyeberangi sungai yang cukup lebar, jadi warga sepakat untuk membuat jembatan. Kami akan dapat membantu Lai Shichu, jadi sampaikanlah pada warga bahwa besok saya dan istri saya akan mengambil kayu di hutan untuk bahan jembatan. Hutan yang kayunya bagus untuk jembatan agak jauh dari sini Taisu, ujar Lai Gunaragu. Tidak apa-apa Lai Shichu, di hutan apakah kayu itu Lai Shichu? Di sebelah utara kampung sejauh setengah hari perjalanan ada sebuah hutan yang disebut Rimba Babi, kayu di sana bagus untuk bahan jembatan. Berapa buah pohon perhitungannya untuk membuat jembatan itu kira-kira 15 pohon. Baiklah Lai Shichu, besok kami akan ke sana untuk mengambil kayu tersebut, ujar Kua Ahanbu. Beberapa dari kami akan ikut dengan Taisu, ujar Lai Kun. Tidak usah Lai Shichu, biar saya dan istri saya saja, Lai Shichu dan warga tunggu saja di area di pinggir sungai tempat pembuatan jembatan. Semoga saat sore hari, kami sudah sampai di sana, sahut Kua Ahanbu. Kesokan harinya Kua Ahanbu dan Kau Hangli berangkat ke Rimba Babi, sementara warga yang mengetahui hal ini merasa terkesima dan takjub, antara percaya dan tidak apakah suami istri itu akan mampu membawa 15 pohon dan kembali waktu sore. Kua Ahanbu dan Kau Hangli memasuki Rimba Babi, pepohonan di dalam hutan itu besar dan tinggi. Mari kita kerjakan Kau Moy, cobalah pukul sebuah pohon dengan pengerahan Sin Kang ngeisi Sin Siulian, ujar Kua Ahanbu. Kau Hangli duduk dan melakukan posisi Siulian dari yang pertama sampai keempat, lalu tenaga sakti itu pun disalurkan ke arah lengan, dan kemudian dengan posisi tangan membaco Kau Hangli menghantam pohon. Buk, pohon itu bergetar, lalu bekas pukulan Kau Hangli pecah bergaris melingkari pohon, pohon itu tumbang laksana baru, digergaji. Kau Hangli baru menyadari betapa hebat tenaga saktinya sekarang, dia pun terkesima dengan tenaganya. Sekarang, Kau Moy coba dalam satu pengeposan Sin Kang memukul empat pohon sekaligus, ujar Kua Ahanbu. Kau Hangli menuruti perkataan suaminya, Kau Hangli kembali menyalurkan tenaga setelah tahapan Siulian, lalu memukul empat pohon sekaligus, terdengar suara empat pohon tumbang laksana disapu padai, lima pohon telah tumbang dalam waktu yang tidak lama. Lakukanlah Kau Moy sampai 20 pohon ujar Kua Ahanbu, Kau Hangli dengan semangat melakukannya, karena disamping membantu warga, ternyata suaminya juga ingin melatih tenaga saktinya yang awalnya dia tidak sadari. Tidak sampai 1 jam 20 pohon telah rebah, sementara Kua Ahanbu memotong baguan dahan dan cabang pohon-pohon yang telah ditumbangkan Kau Hangli, sehingga 20 gelondongan kayu telah selesai dan ditumpuk rapi. Lalu bagaimana kita membawa gelondongan kayu yang amat besar-besar ini tanya Kau Hangli, kita membawanya tidak semuanya gelondongan, 10 gelondongan akan kita buat jadi papan, jawab Kua Ahanbu. Kua Ahanbu membagi setiap gelondongan menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama, kira-kira 10 kaki, setelah itu Kau Hangli disuruh mendirikan gelondongan dan Kua Ahanbu dengan gerakan ringan memukul 8 kali ujung gelondongan dari atas, dan hasilnya 8 bilah papan tebal telah terbentuk. Kau Hangli dan Kua Ahanbu sambil bercanda bergantian posisi untuk melakukan hal tersebut, sehingga menjelang tengah hari 360 bilah papan sudah selesai, dan 15 gelondongan sepanjang 10 kaki disisakan. Sekarang marilah kita angkut papan dan gelondongan kayu ini, ujar Kua Ahanbu, kemudian dengan gerakan cepat menumbangkan 2 buah pohon dan membuat 2 gelondongan panjang, 15 gelondongan diletakkan di 2 sisi, sehingga membentuk rakit, tali yang sudah dipersiapkan diikatkan pada kedua sisinya. Setelah rakit darat itu selesai, 360 bilah papan itu pun diletakkan di atas rakit. Nah marilah kita angkat kau Moy, kamu di depan dan saya di belakang ujar Kua Ahanbu, lalu keduanya pun berdiri di posisi masing-masing, dengan pengerahan wisi Sin Siulian, rakit darat itu terangkat ke atas, lalu dengan Sin Kang dan Gin Kang yang luar biasa, suami istri itu bergerak menuju perkampungan, untuk tidak ada yang melihat, kalau sempat ada yang menyaksikan tentunya hal yang menakjubkan dan menghebohkan. Hanya dalam waktu sepeminum teh Kua Ahanbu dan istrinya sudah sampai di tempat area jembatan, dan karena Kua Ahanbu mengatakan pada warga sore hari, tidak ada seorang pun di tempat itu, dengan hati lega keduanya meletakkan beban mereka itu di pinggir. Bagaimana keadaanmu kau Moy cukup lelah buko? Nanti malam biar saya pijat, sekarang marilah kita turun ke sungai untuk membersihkan diri, ujar Kua Ahanbu dengan senyum nakal, Kua Ahanbu menangkap senyuman nakal itu, dengan wajah memerah. Aku ragu, bahwa aku akan dipijatin, kerling Kua Ahanbu. Kok ragu, kenapa kau Moy sahut Kua Ahanbu masih dengan senyumannya yang menggoda bilang mijat tapi malah meremas? Hahaha, hehehe, maunya yang mana sayang goda Kua Ahanbu, K.O. Hangli hendak memukul sayang suaminya, spontan Kua Ahanbu, melompat dan berlari turun ke sungai, K.O. Hangli mengejar Kua Ahanbu dengan senyum asam diri ngitawa canda Kua Ahanbu. Di tempat yang tersembunyi di bawah rambunan di hulu sungai, keduanya mandi laksana bebek mandarin yang sedang kasmaran, berkejar-kejaran kesana kemari, setelah agak sore mereka kembali ke hilir di mana di arah jembatan warga sudah banyak yang berkumpul dengan rasa takjub dan tidak percaya melihat papan dan gelondongan kayu yang terikat rapi laksana rakit. Ketika Kua Ahanbu dan K.O. Hangli naik ke atas disambut warga dengan berlutut terima kasih Taisu, terima kasih Taisu, ujar mereka serempak. Sudahlah para si cu, dan bangkitlah jangan berlebihan begitu, bagaimana remcana selanjutnya pembuatan jembatan ini. Kalau sudah begini, kami sudah bisa mengerjakannya, dan kami harap Taisu dan Subo masih berada di kampung kami, sebagai ucapan terima kasih, kami akan menjamu Taisu dan Subo sekali lagi. Tidak perlu berlebihan para si cu, masih banyak biaya untuk pengadaan jembatan ini tentunya, jadi sekedarnya saja, dan kalau bisa kita adakan di pinggir sungai ini saja, sebagai ucapan rasa syukur kita, sahut Kua Ahanbu. Demikian pun baik Taisu, selacusan kok yang menjadi cungcuk kampung itu, kemudian mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Pasim Sajin sampai ke markas Hehat Kuisem, pertempurannya dengan Kue E. Kim In sangat membuat dia kecewa, walaupun boleh dikatakan ia menang, namun ia tidak sempat meringkus Kue E. Kim In. Kalian bertiga kumpulkan anak buah yang masih tersisa, aku hendak membicarakan hal penting. Baik Beng Cu Sahut Li Chiang Bu Jin, lalu ia pun keluar sementara Ui Hai Sian dan Seng Teng Sian Li menemani Pasim Sajin. Seratus anggota telah berkumpul. Hanya ini yang menjadi kaki tangan kami di kota ini, dan yang lain bertugas di tiap kota. H. M. H. Bagaimanapun kalian tetap kebablasan, Nan Chao dan Li Chiang telah bebas dari pengaruh kita, hanya tinggal kalian dan Han Zhong Kowai Sem, Si Taihap sudah mempereptali kita, dan kalian tetap saja tidak bercus, sahupah Sim Sajin kecewa dan marah. Kalian semua coba pikirkan jalan dan taktik untuk menghabisi Si Taihap, dan kalian harus ketahui bahwa di samping Si Taihap masih ada Ui Hai Leong Chiang yang sudah mempertali anggota kalian di tiap kota, jadi dua kelompok ini berbahaya dan sangat mengacau misi kita. Kita tidak bisa nafikan bahwa ilmu mereka ini jauh lebih di atas kita, hanya Beng Cu dan tiga Pang Cu yang setarap dengan mereka, selala laki bernama Tan Bu Kong yang menjadi pimpinan pasukan. Lalu apa yang harus kita lakukan tanya yang lain? Begini saja, karena kita tidak mampu berhadapan secara langsung, saya punya ide, apa ide kamu itu selapa Sim Sajin? Jika para pengacau sudah sampai di sini, kita ajak mereka ke lembah lumpur di selatan kota. Tempat itu memang sangat berbahaya karena banyaknya kubangan lumpur hidup, lalu apa yang kita lakukan selayang lain. Daerah itu saya kenal benar, dan kita akan menjebak mereka di sana. Caranya? Kita seratus orang mendatangi mereka dan mengajak untuk bertemu Beng Cu dan tiga Pang Cu, kenapa harus kita semua? Masalahnya mungkin mereka menolak, tapi karena melihat kita banyak, tentunya mereka akan merasa bahwa Beng Cu dan tiga Pang Cu sangat serius untuk bertemu. HMH, sesampai kalian di lembah lumpur, apa yang kalian lakukan tanya Pak Sim Sajin? Beng Cu dan tiga Pang Cu menunggu di area yang aman, lalu kita menyuruh mereka ke area itu, dengan banyaknya jebakan menuju area tersebut diharapkan mereka akan terjebak. Bagaimana kalau mereka meminta kita tetap memandu mereka hingga sampai ke area tempat Beng Cu hal itu mungkin kalau lembah itu nampak berbahaya, tapi ketahuilah bahwa tempat itu nampak aman. Oha, demikian kah selah yang lain? Benar, jadi mereka akan pasti tertipu setelah melihat tempat itu. Bukankah mereka akan curiga jika kita yang berjumlah banyak tidak ikut ke area tempat Beng Cu? Benar, mereka pasti akan curiga, selah yang lain. Kalau begitu di tengah jalan 90 orang memisahkan diri dan 10 orang mengawal mereka ke lembah lumpur, sahut yang lain. H.M.H., benar juga, dan yang 10 orang akan mempunyai alasan untuk tidak memasuki area. Ah, itu terlalu rumit, begini saja, kalian lima orang saja yang menemui mereka dengan membawa surat dari saya, selah pasim saya jin. Demikian juga bagus Beng Cu, sahut tan bukong benar seperti itu saja, sahut yang lain. Tiga hari kemudian di sebuah likuan di kota H.I.H.I.Liong Siang sedang makan setelah menempuh perjalanan melelahkan, ketika sedang makan hujan grimis turun, dan empat orang buru-buru memasuki likuan, pelayan dengan ramah menyambut. Silahkan, silahkan, sambut pelayan sambil membawa empat tamunya ke sebuah meja besar yang masih kosong, empat tamu itu adalah Wan Yokong, Kua Akimin dan kedua Suhengnya, ketika melewati meja di mana U.I.H.I.Liong Siang, Yohun yang melihat Wan Yokong segera berdiri. Wan Yokong, ternyata Lociampu sudah sampai di sini, selamat berjumpa kembali ahah, ternyata Siang Taihab, wah kebetulan kita bertemu di sini. Marilah duduk bersama kami Wan Yokong, dan para si cu semua. Pelayan kami akan gabung dengan teman kami ini, sahut Wan Yokong pelayan mengangguk-angguk ramah, lalu meninggalkan mereka. Kenalkan Siang Taihab, ini adalah si Taihab, ujar Wan Yokong. Benar, saya adalah El Iwan Fu dan ini adalah sute saya Lau Kun, serta sumoy kami Kue E Kim In, selali Wan Fu. Hahaha, pantas aku merasa pernah melihat Kue El Ihab, sahut Yohun. Benar Siang Taihab, pertemuan ini amat mengembirakan, dan juga putera Siang Taihab Nhao Seng sudah berada di tempat kami di Kun Leng. Syukurlah Si Taihab, lalu kemana kah Im Yang Sin Taihab? Buko menyisir daerah selatan ke timur bersama Chia Sianli dan Kau Hangli, sementara saya dari selatan ke barat bersama para Suheng. H.M.H., dengan kesatuan kita semoga kita dapat mengatasi Pasim Sai Jin, selas Yang Kuan Lui Kim. Benar, lalu bagaimana hasil usaha kalian Siang Taihab, bagaimana hasil perjalanan kalian ke Pulau Neraka? Kami berhasil baik Wan Yokong, dan di dalam kendi ini empedu ular itu kami kumpulkan. Baguslah kalau begitu, Jamur Linzi juga sudah diperoleh, tinggal ramuan yang lain, dan dapat mudah diperoleh di Kota Bao, sahut Wan Yokong. Hujan yang turun pun semakin deras sehingga satu jam, setelah hujan reda, lima orang mendekati Li Koan, ketika melihat lima orang itu, banyak para tamu yang langsung menyingkir dan tinggal beberapa tamu lagi, lima orang itu dengan sikap Jumawa memasuki Li Koan. Kami hendak menjumpai Ui Hai Leong Siang adakah di antara kalian ujar salah seorang dari mereka? Yohun dan istrinya saling pandang, sesaat Hening, lalu Yohun berdiri. Kami suami istri adalah Ui Hai Siang Leong, apakah kalian anak buah Hath Kui Sem? Benar, kami adalah anak buahnya. Apa maksud kalian menemui kami? Kami hanya ingin menyampaikan undangan dari pancu kami, jawabnya sambil memberikan sepujuk surat, Yohun menerima surat tersebut lalu membuka dan membacanya. Ui Hai Siang Leong dan Si Taihap, jika kalian penyanyali kami menunggu di lembah lumpur. Dari Hath Kui Sem Yohun menyerahkan surat itu kepada Li Wan Fu, Li Wan Fu bersama Lau Kun membaca isi surat. Bagaimana pendapat Si Taihap? Tanya Yohun. Kami permisi karena tugas kami sudah selesai, selah utusan Hath Kui Sem, tanpa menanti jawaban kelimanya segera meninggalkan Li Ku'an. Bagaimana Li Su Heng? Dua perbatasan sudah kita bersihkan, tinggal dua perbatasan lagi, selah Kui E Kim In. Semoga perbatasan ini dapat juga kita bersihkan. Bagaimana menurutmu Yoh Taihap Sahut Li Wan Fu H.M.H., jika tinggal dua lagi, bukankah lebih baik dituntaskan Sahut Yohun? Baiklah, besok kita akan memenuhi undangan Hath Kui Sem, ujar Li Wan Fu, lalu mereka pun menyewa kamar untuk menginap.